Hua Minghai gemetar dan mengepalkan giginya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan air mata yang akan meledak. Dia berbalik dengan kedua tangan mencengkram kepalanya dan berkata dengan menyakitkan, saya tahu betapa menyakitkannya baginya selama beberapa tahun terakhir. Baginya, sekarat sebenarnya semacam kebebasan. Tapi, tapi bagaimana aku bisa menyaksikannya meninggalkanku tanpa melakukan apa-apa? Ini adalah keputusan kejam yang tidak ada pilihanmu. Tidak peduli yang mana yang Anda pilih, keduanya akan benar dan salah. Tanpa secara pribadi mengalami perasaan semacam ini, itu tidak akan pernah dipahami. Yunce menghela nafas, lalu mengubah nadanya, namun, karena kamu bertemu denganku, pilihan dan ketekunanmu benar. Petik 2 Ah, Hua Minghai tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Yunce berbalik dan menatap lurus ke matanya, aku jarang melihat gejala istrimu sebelumnya, dan aku kurang lebih memahaminya. Berdiri berjaga-jaga di luar, jangan biarkan siapapun masuk. Selain saya memberi Anda izin, Anda tidak bisa masuk. Anda harus tahu bahwa semakin berbahaya keadaan pasien, semakin banyak alasan untuk perawatan agar tidak terganggu. Petik 2 Melihat ekspresi tersembunyi Yunce, Hua Minghai berkata dengan penuh semangat, bisakah? Mungkinkah, Anda memiliki cara, untuk menyelamatkan Xiaoya? Anda benar-benar memiliki metode untuk menyelamatkan Xiaoya? Aku tidak bisa mengatakan dengan kepastian yang lengkap. Yunce memelototinya, jika Anda bisa menghilang dari pandangan saya sekarang, peluang sukses secara kasar bisa naik menjadi 99 persen. Petik 2 Desir, Bang! Angin kencang dinaikkan di depan mata Yunce, dan Hua Minghai sudah lenyap dari pandangannya saat suara pintu yang tergesa-gesa ditutup bergema. Kecepatan semacam ini benar-benar mengejutkan dunia, akan membuat hantu menangis, dan mengejutkan Yunce untuk waktu yang lama sebelum dia pulih kembali. Orang ini, keterampilan gerakan apa yang dia kembangkan. Kekuatannya yang luar biasa kurang lebih pada tahap akhir Skai mendalam, namun keterampilan gerakannya menakutkan sampai sedemikian rupa. Alasan mengapa Yunce membuat Hua Minghai pergi keluar jelas bukan karena dia takut diganggu, melainkan, dia takut dia melihat cara dia akan memperlakukan Xiaoya. Lagi pula, jika dia mengeluarkan racun dalam waktu sesingkat mungkin, dia harus menggunakan Sky Poison Pearl. Jika dia tidak menggunakan Sky Poison Pearl, Yunce harus menggunakan 10 juta kali upaya untuk menghilangkan racun dingin. Karena racun dingin sudah ada selama 5 tahun, dan telah lama menyatu dengan darah dan meridian di seluruh tubuhnya. Tidak hanya akan sangat sulit untuk sepenuhnya menghilangkannya, itu juga akan disertai dengan risiko yang sangat tinggi. Selain racun, dia juga memiliki luka dalam yang sangat berat. Karena keberadaan racun dingin, tidak hanya luka internal ini yang tidak sembuh, mereka malah semakin buruk dari hari ke hari. Untuk Yunce, kegagalan internalnya lebih bermasalah daripada racun dingin. Yunce mengulurkan tangan kirinya di depan tempat tidur Ru Xiaoya, meletakkannya di dadanya. Sinar hijau Sky Poison Pearl perlahan bersinar, lalu perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah kekuatan Sky Poison Pearl, racun dingin yang telah mendatangkan malapetaka di tubuhnya selama 5 tahun penuh dengan cepat dihilangkan tanpa perlawanan. Seperti semut di wajan panas, Hua Minghai mondar-mandir di luar, tetapi tidak berani membuat suara langka apapun. Semburan angin malam yang agak dingin bertiup, agak langsung menjernihkan pikiran Hua Minghai. Dia biasanya orang yang sangat berhati-hati, kalau tidak, dia tidak akan membuat Ru Xiaoya sampai sekarang. Namun hari ini, dia benar-benar membawa seseorang yang hanya diatemui untuk pertama kalinya ke tempat persembunyian mereka saat ini, dan bahkan membiarkannya mendekati Ru Xiaoya sendirian. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa itu tak terbayangkan. Mungkin itu adalah aura misterius di tubuh Yunce yang memungkinkan lubuk hatinya untuk melahirkan harapan yang tak terlukiskan. Satu jam berlalu, dan tidak ada sedikitpun suara keluar dari dalam rumah. Ini membuat Hua Minghai merasa sangat tidak pasti, dia ingin membuka pintu berkali-kali, tetapi setiap kali dia merasakan itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk menahan diri. Pada saat ini, Yunce tidak ringan, namun tidak ada suara berat datang dari dalam, masuk. Petik 2 Seperti kilat, Hua Minghai membuka pintu dan masuk. Dia melihat bahwa ramuan obat di ruangan itu tidak berubah. Ru Xiaoya masih berbaring, dia bahkan belum dipindahkan. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan emosi, bagaimana Xiaoya? Begitu dia mengatakan itu, murid-muridnya tiba-tiba membesar. Karena dia terkejut melihat bahwa warna biru gelap di dahi Ru Xiaoya sudah menghilang. Seluruh tubuh Hua Minghai gemetar karena kegembiraan. Dia mengulurkan tangan, menempelkannya di dada Ru Xiaoya, dan dengan hati-hati memeriksa energinya yang dalam. Dia tidak lagi merasakan sedikitpun racun dingin dimanapun. Bahkan tidak ada sisa yang ditemukan. Racun dingin di tubuhnya sudah sepenuhnya dihilangkan. Kata Yunce, bagaimana mungkin butuh satu jam bagi mutiara racun langit untuk menghilangkan racun dingin di tubuh Ru Xiaoya? Namun, jika itu terlalu cepat, tidak dapat dihindari bahwa itu akan terlalu mengejutkan, jadi Yunce duduk sebentar, menyeret waktu untuk bertahan satu jam. Hua Minghai begitu tersentuh sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Keduanya tersiksa oleh racun dingin ini selama lima tahun penuh, itu adalah mimpi terburuk mereka, dan mereka tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya racun dingin ini, bahkan begitu banyak sehingga mereka menyerah sejak dulu tentang memiliki harapan yang luar biasa dari menyembuhkan racun ini. Ketika Hua Minghai membawa Yunce, dia juga tidak memiliki harapan berlebihan bahwa keajaiban akan terjadi, hanya saja dia tidak mau meninggalkan untayan harapan terakhir ini. Dia tidak pernah berharap bahwa keajaiban akan benar-benar dan jujur muncul di hadapannya mata. Xiaoya, Xiaoya, Hua Minghai menggenggam tangan Ru Xiaoya dan sangat emosional sehingga dia berbicara dengan tidak jelas, apakah kamu mendengar bahwa racunmu hilang, benar-benar hilang, Xiaoya, apakah kamu mendengar itu? Baiklah, jangan ganggu dia, ayo pergi keluar. Yunce berkata, meskipun racun dingin telah dihapus, karena erosi lima tahun racun dingin, kekuatannya yang dalam telah benar-benar runtuh, organ-organ dalamnya sangat kelelahan. Jika bukan karena sejumlah besar nutrisi umu kristal langit berurat selama bertahun-tahun, dia pasti akan mati begitu racun dingin dihilangkan. Saat ini, ia belum sepenuhnya meninggalkan kondisi berbahaya. Untuk pulih sepenuhnya, ia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Yang dia butuhkan saat ini adalah istirahat yang layak. Petik 2. Hua Minghai segera menahan diri dari berbicara ketika ia dengan benar merawat tempat tidur dan selimut Ru Xiaoya. Lalu, dia mengikuti Yunce keluar dengan langkah ringan. Yunce mengambil botol kecil dan memberikannya ke Hua Minghai. Di dalam botol itu ada sejumlah kecil cairan warna merah tua, ini adalah darah atribut api kaisar mendalam naga sejati. Itu dapat membubarkan energi dingin yang telah mengisi tubuhnya selama tahun-tahun itu dan juga mengembalikan vitalitasnya. Ada total 10 tetes darah naga. Anda harus meneteskan 1 tetes ke dalam 3 liter air, lalu beri dia 3 tetes air setiap hari mulai besok. Setiap kali 1 bulan berlalu, Anda harus menambahkan 1 tetes tambahan. Ingat, Anda tidak harus menambahkan lebih banyak tetes. Jika tidak, tubuhnya tidak akan bisa menahannya. Petik 2. Meskipun itu diletakkan di dalam botol giyok, dengan kesadaran Hua Hua Hai yang kuat, aura naga murni benar-benar dirasakan. Dia juga tahu bahwa untuk tubuh yang lemah seperti tubuh Ru Xiaoya yang dipenuhi dengan energi dingin, darah naga sejati, bahkan api atribut darah naga kaisar mendalam, tidak berbeda dengan pelet surgawi. Hua Minghai mengambil darah naga dan sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Anda telah merawatnya selama 5 tahun, jadi Anda harus sangat jelas tentang cara untuk secara bertahap menyembuhkan luka internalnya dan mengembalikan vitalitasnya. Anda tidak perlu saya berbicara berlebihan. Tapi saya punya satu hal untuk mengingatkan Anda, dalam jangka waktu 3 bulan, Anda tidak dapat menghapusnya dari Purple Vein Heaven Crystals. Vitalitasnya selalu rendah pada saat ini sehingga jika dia pergi dari Purple Vein Heaven Crystals, kesalahan apapun bisa mengakhiri hidupnya. Kata Yun Che serius, menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, adalah apa yang selalu dia lakukan saat itu, dan dia selalu senang tentang hal itu. Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki pola pikir seperti itu lagi, karena dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dia bunuh, jumlah orang yang dia selamatkan. Sudah terlalu jauh dihilangkan. Terima kasih, penolong. Hua Minghai tersedak dengan emosi, lalu tiba-tiba berlutut. Berlutut ini, memiliki kekuatan lebih dari lutut sebelumnya. Lutut sebelumnya dipenuhi dengan kengganan yang tak ada habisnya, tetapi lutut ini dipenuhi dengan kemauan. Aku, Hua Minghai akan mengingat kebaikanmu yang agung sepanjang hidupku. Bolehkah saya meminta nama besar Benefaktor? Aku, Hua Minghai pasti akan menggunakan semua kekuatanku untuk membalasmu. Petik 2 Tidak perlu, aku hanya sesekali melakukan tugas dokter. Yunce berkata sambil sedikit menghela nafas, adapun nama saya. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, nama saya Lingyun. Petik 2 Menuju nama ini, Hua Minghai tidak tergerak. Sebaliknya, ia bertanya, mungkinkah nama asli Benefaktor adalah Yunce. Alis Yunce berkedut keras. Sial, apa ini? Saya hanya mengumumkan nama saya dua kali, dan saya mengatakan bahwa itu adalah Lingyun, dua kali, namun pihak lain semua memanggil nama asli saya. Mungkinkah nama saya telah menyebar sedemikian rupa sehingga semua orang di dalam Divine Phoenix Empire tahu saya. Melihat bahwa Yunce tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, Hua Minghai tahu bahwa tebakannya benar. Dia dengan cepat melanjutkan, ketika saya menyusup ke Divine Phoenix Sec, saya kebetulan mendengar nama, Yunce, dan mereka menyebutkan bahwa, Yunce, berasal dari Blue Wind Nation. Dia bukan bagian dari Divine Phoenix Sec T, namun dia memiliki garis keturunan Phoenix. Benefaktor berasal dari Blue Wind Nation dan dapat menggunakan api Phoenix. Jadi saya selalu berpikir bahwa Benefaktor adalah, Yunce, ini. Jadi itu sebabnya, Yunce akhirnya lega. Jelas bahwa nama, Yunce, tidak banyak, tetapi orang akan memperhatikan, seseorang di luar Divine Phoenix Sec T yang memiliki garis keturunan Phoenix. Ya, aku Yunce yang kamu bicarakan. Saya datang ke Divine Phoenix City kali ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan Divine Phoenix Sec. Itu juga sebabnya saya tidak mau memberi Anda Phoenix Heliantus. Yunce melirik langit malam, lalu membantu Hua Minghai, Oke, kembali untuk menjaga istrimu. Anda tidak perlu berpikir untuk berterima kasih kepada saya. Setelah dia pulih kekuatannya, Anda harus membawanya pergi dari Divine Phoenix City dan pergi ke tempat yang lebih aman. Petik 2. Hua Minghai berkata tanpa ragu, Meskipun saya seorang pencuri, saya tidak akan pernah lupa bagaimana membalas hutang budi. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, selama Anda bisa menyelamatkan istri saya, hidup saya adalah milik Anda. Mulai sekarang, jika Benefaktor membutuhkan saya untuk apapun, jangan ragu untuk membuka mulut Anda. Bahkan jika itu sangat berbahaya, aku bahkan tidak akan mengerutkan alisku. Terutama jika Benefaktor menginginkan sesuatu. Bahkan jika itu berada di Tanah Suci, saya masih akan bersedia untuk mengenakan biaya untuk Benefaktor. Petik 2. Kata-kata terakhir Hua Minghai menggerakkan hati Yunce. Dia membuka bibirnya, tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia menelannya kembali. Di Divine Phoenix City, hal yang paling dia inginkan adalah tidak diragukan lagi dunia Odeh dari Phoenix X. Jika dia bisa mendapatkan formula dasar dan empat tahap pertama Odeh of Phoenix, dia akan benar-benar menguasai dan memahami kekuatan Phoenix-nya yang mendalam. Tapi Odeh dunia Phoenix adalah seni inti Divine Phoenix X. Itu juga Odeh of Phoenix yang memungkinkan Divine Phoenix X. menjadi sekte nomor satu di Sky Mendalam. Perlindungan Divine Phoenix X. akan miliki untuk Odeh of Phoenix pasti akan sangat ketat. Jika Hua Minghai masuk untuk mencurinya, itu sangat mungkin baginya untuk kehilangan nyawanya. Itu setelah semua, World Odeh of Phoenix, hal-hal normal benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan itu. Dia baru saja mengeluarkan racun dingin dari Ru Xiaoya. Jika Hua Minghai benar-benar menanam dirinya dalam Divine Phoenix X. karena dia, itu akan sama dengan melukai keduanya. Melihat kilasan keraguan di wajah Yunce, serta dia menarik kata-katanya, Hua Minghai dengan cepat berkata, Penolong, apakah ada sesuatu yang Anda inginkan? Jangan ragu untuk bertanya, saya pasti akan membantu Anda mendapatkannya. Jika saya tidak membalas kebaikan ini, saya tidak akan pernah merasa nyaman. Petik 2 Yunce merenung sejenak, lalu berkata, Bisakah Anda memberitahu saya keterampilan gerakan apa yang Anda gunakan? Hua Minghai agak terpana, lalu berkata setelah sedikit ragu-ragu, ini adalah keterampilan gerakan turun-temurun keluarga Hua saya, Extreme Merage Lightning. Petik 2 Bab 412 diburu. Extreme Merage Lightning, skill gerakan ini, bisakah itu ditransfer ke orang lain? Tanya Yunce dengan sungguh-sungguh. Ah, Hua Minghai membungkam ekspresinya, lalu menggelengkan kepalanya dalam ketakutan dan penderitaan, Maaf, penasihat. Saya tidak akan pernah ragu dalam apapun yang Anda ingin saya lakukan, tetapi hanya ini. Extreme Merage Lightning adalah harta klan saya yang diberikan kepada kami oleh surga, dan juga tabu terbesar kami yang tidak pernah dapat diteruskan ke orang lain. Saya. Saya mengerti. Yunce mengangguk, teknik mendalam klan awalnya tidak seharusnya tersebar, aku bersikap kasar. Jaga istri Anda dengan baik. Petik 2 Setelah selesai berbicara, Yunce berbalik, pergi dengan langkah lambat. Dermawan. Aku, Hua Minghai memandang Yunce yang kembali, menggertakkan giginya dengan wajah penuh rasa malu. Apa yang diberikan Yunce kepadanya tidak diragukan lagi merupakan bantuan sebesar langit. Dia dapat dengan mudah mencapai satu-satunya hal yang dia inginkan, namun dia tidak bisa melakukannya. Dia adalah orang yang benci karena berhutang budi kepada orang lain, apalagi kebaikan yang begitu besar. Perasaan semacam ini membuat hatinya merasakan sakit yang tak tertahankan. Jangan sampai sepenuh hati, Yunce dieksekusi gelombang mundur, Anda harus menggunakan semua energi Anda pada istri Anda saat ini, jangan terganggu oleh sesuatu yang tidak masalah. Menyelamatkan hidup juga dapat dianggap untuk tujuan menebus sedikit dosa saya. Jika Anda benar-benar ingin membayar saya, maka bekerja keras untuk membantu istri Anda pulih lebih cepat, yang tidak akan membuat saya menyelamatkannya menjadi sia-sia. Petik 2 Saat suaranya jatuh, sosok Yunce sudah menghilang ke kegelapan malam. Hua Minghai memandang ke depan, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, dengan ekspresi yang rumit, tak terlukiskan di wajahnya, seolah-olah dia sedang berjuang keras tentang sesuatu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu, seseorang yang memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput, yang akan memusnahkan seluruh klan tanpa berkedip, sebenarnya akan membuang energi untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu. Kata Jasmine dengan nada suara yang sangat acuh tak acuh. Ini membuktikan bahwa aku secara inheren orang yang baik, kan? Jasmine mendengus. Pada saat Yunce kembali ke penginapan, itu sudah tengah malam. Ketika dia kembali ke kamarnya, tepat ketika dia bermaksud mendorong pintu terbuka sambil berdiri tepat di ambang pintu, tangannya tiba-tiba menegang ketika kedua alisnya tenggelam. Semua saraf di sekujur tubuhnya juga langsung tegang. Karena dia jelas merasa ada seseorang di kamarnya. Orang yang disembunyikan di kamarnya luar biasa dalam penyembunyian, jika itu hanya dengan kekuatannya yang dalam dan bukan perasaan spiritual, tidak mungkin baginya untuk menemukan keberadaannya. Begitu dia merasakan keberadaan orang ini, semacam rambut yang terangkat, sensasi dingin datang tepat setelah. Sensasi semacam ini memberitahunya bahwa orang yang kuat di dalam tidak hanya kuat, orang ini juga ada di sini untuk membunuhnya. Cepat, pergi. Ini seseorang di tingkat ke-8 dari Kaisar Realem-Realem. Dia sudah mendeteksi kamu. Petik 2. Di bawah peringatan cepat Jasmine, Yunce tidak lagi punya waktu untuk berpikir ketika dia star shadow broken shadow keluar dari penginapan dan dengan cepat berlari keluar. Jatuh. Pintu dan dinding yang benar-benar hancur terdengar di belakangnya ketika gelombang angin yang panas juga menjerit dari belakang. Sensasi terbakar seperti ini jelas-jelas. Api Phoenix. Seseorang dari Divine Phoenix Sec. Hati Yunce bertambah berat. Mengapa seseorang dari Divine Phoenix Sec? Dan niat membunuh ini jelas ingin membunuhnya. Mungkinkah? Feng Shichen. Hati Yunce berpaling. Sepertinya itu karena peristiwa pada waktu itu, ketika ia telah mengungkapkan nyala api poeniksnya di siang hari bolong di Falling Flame Merchant Guild dan disalahartikan sebagai murid Divine Phoenix Sec, yang memungkinkan Divine Phoenix Sec mendapatkan berita tentang dia. Mereka mengikuti petunjuk untuk kemudian menemukan di mana dia tinggal. Sepertinya dia terlalu ceroboh waktu itu. Dia terlalu asyik memperhatikan Hua Minghai sehingga tanpa sadar dia melupakan fakta kunci ini. Di Divine Phoenix City, mata-mata Divine Phoenix Sec ada di mana-mana. Kecepatan Yunce jelas tidak bisa menandingi seorang praktisi yang kuat pada tahap akhir Kaisar mendalam. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dia sudah mengejar ke titik di mana hanya ada 60 meter di antara mereka. Gelombang keras api Phoenix menerobos udara ke arahnya. RIIIP. RIIIP. Api Phoenix yang telah terbakar dengan keras di udara terutama bercahaya di langit malam. Yunce cepat menghindar, menghindari nyala api Phoenix. Kemudian, hatinya menguat ketika dia berhenti untuk berbalik. Orang yang mengejarnya juga berhenti tanpa menyalipnya, karena di depan matanya, adalah mangsanya yang menyedihkan yang tidak bisa lepas dari genggamannya. Siapa kamu? Tanya Yunce dengan alis yang cekung. Tatapan pihak lain menyapu tubuhnya, lalu tertawa dingin, kamu memang memiliki aura kekuatan Phoenix yang mendalam. Anda memang yang dikabarkan, Yunce. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan tiba begitu awal. Petik 2. Heh? Yunce dingin tertawa pada gilirannya, sepertinya sekte surgawi Phoenix Anda takut padaku. Petik 2. Takut denganmu. Benar, Yunce diejek, saya datang ke Divin Phoenix City dengan maksud untuk menyelesaikan perselisihan garis keturunan dengan Divin Phoenix Sek Anda secara terbuka dan terhormat di turnamen Seven Nation Ranking, tetapi Anda Divin Phoenix Sek benar-benar menggunakan metode yang tidak dapat ditampilkan. Seperti pembunuhan. Sepertinya yang disebut Divin Phoenix Sekte hanya sebanyak ini. Petik 2. Haha, pria parubaya itu tertawa dengan jijik, di mata Divin Phoenix Sek kami, Anda hanyalah reptil kecil yang telah mencuri garis keturunan Sekte kami. Sekte saya takut pada reptil kecil yang menyedihkan. Benar-benar sebuah lelucon sebesar surga. Hari ini hanya karena Pangeran ke-13 menginginkan hidupmu. Petik 2. Seperti yang diharapkan, tatapan Yun Che menjadi lebih dingin. Reptil belaka dari Blue Wind sebenarnya berani menyinggung Pangeran ke-13. Bahkan jika Blue Wind Emperor berlutut untuk memohon pengampunan atas nama Anda, Anda bahkan tidak boleh berpikir untuk melewati malam ini. Namun, sekarat di tangan Feng Chihuo, sudah cukup untuk dibanggakan ketika Anda pergi ke dunia bawah dan memasuki reinkarnasi siklus. Temui pembuatmu dengan tenang. Petik 2. Sosok Feng Chihuo bergoyang, lalu dia tiba-tiba menuduh Yun Che dengan api Phoenix menyala di kelima jarinya, bertujuan untuk dada Yun Che. Jelaslah bahwa ia ingin membunuhnya dalam satu serangan. Tingkat ke-8 dari Kaisar Realem-Realem, singgah sana tingkat tinggi yang asli, melawan satu di hanya alam mendalam bumi. Jika pembunuhan instan itu tidak mungkin, bahkan dia akan merasa itu lucu. Tatapan Yun Che melintas saat dia melangkah ke Star God Broken Shadow, langsung membelah tiga gambar palsu, yang pasti akan gagal ditangkap Feng Chihuo. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengumpulkan semua energi yang sangat besar di tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri ke selatan. Saat dia meraih udara kosong, Feng Chihuo tertegun. Dia benar-benar tidak dapat dengan jelas melihat bagaimana Yun Che menghindari dengan penglihatannya, dan tingkat di mana Yun Che melarikan diri setelah mengejutkannya bahkan lebih. Dia jelas hanya di alam mendalam bumi, tetapi kecepatannya tidak kalah rendahnya untuk yang dari singgah sana tingkat rendah. Huff! Seperti yang diharapkan, dia memiliki beberapa keterampilan. Feng Chihuo mendengus dingin, ketika jejak kemarahan muncul di hatinya. Meskipun kecepatan Yun Che jauh lebih cepat dari yang diharapkan, kecepatan seperti ini masih tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Selain itu, Yun Che hanya memiliki kekuatan yang mendalam di alam mendalam bumi. Tidak mungkin baginya untuk terbang, jadi dia tidak punya pilihan lain selain berlari di tanah, yang berarti bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas dari garis pandangnya, atau persepsi. Berat, mari kita lihat kemana kau akan lari. Feng Chihuo menggeram. Seluruh tubuhnya terbang mengikuti Yun Che seperti panah dari busur, kecepatan mengejutkan membawa serta suara udara yang sangat menusuk telinga yang dipatahkan. Di bawah perbedaan kecepatan yang berbeda, dalam beberapa puluh kali napas, Yun Che sekali lagi dikejar hingga selisih 60 meter. Yun Che, yang dalam pelarian, tiba-tiba berbalik lagi dan melemparkan benda hitam pekat pada Feng Chihuo di udara. Bulan memudar di langit benar-benar tersembunyi dari pandangan oleh primordial mendalam ark, membuat malam sehitam tinta. Feng Chihuo mendengar suara siulan tajam di depannya, namun tidak bisa melihat dengan jelas apa itu. Dia tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya, karena takut bahwa pihak lain telah membuang racun-beracun. Dia cepat-cepat menghindar ke samping, dan setelah itu melewatinya, apakah dia jelas melihat bahwa itu hanya batu biasa. Itu mungkin batu acak yang Yun Che ambil dengan santai selama pelariannya. Suara mendesing. Suara sesuatu menerobos udara bergemas sekali lagi, dan tatapan Feng Chihuo menjadi menghina. Dengan santai menamparkan batu itu menjadi potongan-potongan, dia mencibir, benar-benar perjuangan yang lucu, apakah Anda masih bermimpi tentang lolos dari telapak tangan tuanmu. Setelah beberapa napas, Yun Che sudah dikejar hingga jarak 45 meter. Ekspresinya diam, dan dia berbalik lagi ketika benda hitam pekat terbang keluar dari tangannya sekali lagi. Jarak 45 meter sudah berada dalam jangkauan serangan Feng Chihuo. Dia mulai mengembunkan energi yang mendalam di tangannya, dan langsung bertemu objek itu. Tanpa melihat apa itu, dia dengan santai menamparnya. Ledakan. Suara guntur yang mendalam dari sembilan langit bergema di tengah malam surgawi Phoenix City yang tenang. Badai energi besar meledak dengan keras di udara. Dari jauh, seolah-olah kembang api yang sangat luar biasa telah meledak di langit. Dua batu pertama hanyalah kepura-pura yang dibuang oleh Yun Che. Tapi yang ketiga, adalah Heaven Decimating Orb yang Yun Che dapatkan dari tubuh Xiao Wei. Heaven Decimating Orb mungkin jauh lebih besar, cukup untuk melukai singgah sana tingkat rendah. Dengan kemampuan Feng Chihuo, jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan, mungkin sebenarnya akan sulit bagi surga Decimating Orb untuk menyebabkan cedera yang substansial. Namun, dalam cara mengejar kucing seperti permainan tikus yang digunakannya untuk mengejar Yun Che, dia sama sekali tidak bertahan. Di dalam kobaran api yang ditimbulkan oleh Heaven Decimating Orb, seluruh lengan kirinya telah benar-benar digoreng keluar, meneteskan darah segar. Seluruh jubah Phoenix-nya telah hancur berkeping-keping, begitu kuat sehingga bahkan dadanya, kedua lengan, dan wajahnya dipenuhi dengan luka di seluruh tubuhnya. Rambutnya bahkan sudah setengah dibom, berubah menjadi bidang gangguan kasar. Dia tampak sangat sedih. Adapun Yun Che, dia sudah lama melarikan diri, tidak ada jejaknya yang bisa ditemukan. Meskipun ada banyak luka, itu semua hanya luka ringan, hanya luka di lengan kirinya yang agak parah. Dibandingkan dengan luka luarnya, dada Feng Chihuo hampir meledak karena amarah. Dia melihat lengannya dengan ekspresi ganas saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia, singgah sana Dewa Surgawi Phoenix sekte tingkat tinggi yang sebenarnya telah direduksi menjadi bentuk yang menyedihkan oleh seorang junior sederhana dari alam mendalam bumi. Ini adalah yang terbesar penghinaan seumur hidupnya. Yun Che, aku akan merobekmu menjadi sepuluh ribu keping. Rambut Feng Chihuo berdiri tegak saat seluruh tubuhnya terbakar dengan kobaran api yang hebat. Dengan raungan keras dan amarah yang mengjulang tinggi, dia menggunakan kecepatan terbesarnya untuk mengejar maju, persepsinya, juga telah dilepaskan secara maksimal. Setelah berlari dalam kecepatan tercepat mungkin untuk jarak tertentu, Yun Che bukannya melambat, lalu menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan fluktuasi kekuatan yang mendalam. Bagi seorang pelarian, waktu malam adalah waktu terbaik untuk bersembunyi, tetapi pada saat yang sama, di malam yang benar-benar sepi, bahkan sebagian besar gerakan akan bergema melalui keheningan. Feng Shichen memang memerintahkan seseorang untuk membunuhnya sebelum turnamen peringkat, dan mobilisasinya sebenarnya secepat ini. Dia sudah ditemukan, dan Divine Phoenix City juga penuh dengan mata-mata Divine Phoenix Sec. Dalam hal itu, Divine Phoenix City tidak lagi menjadi tempat yang cocok baginya untuk tinggal sebelum turnamen peringkat. Sebelum fajar, dia harus tetap bersembunyi dari pengejaran Feng Chi Huo dan meninggalkan Divine Phoenix City pada saat yang sama. Saat dia sedang diburu, pikiran Yun Che akan menemukan dirinya pada kondisi yang paling jelas. Di dalam kegelapan, di Divine Phoenix City, tempat yang sama sekali tidak dia kenal, dia menunjukkan kemampuan menyembunyikan dan menghindar ke puncak mereka. Melewati rute yang aneh dan tidak terduga, ia dengan cepat mendekati bagian selatan kota Divine Phoenix. Waktu perlahan berlalu di malam hari, dan warna putih susu senja mulai muncul dari langit timur. Yun Che sudah bisa melihat gerbang selatan Divine Phoenix City yang tinggi dan megah di bidang penglihatannya. Dan di malam tanpa batas ini, Feng Chi Huo, yang dengan gila-gilaan mencari dia di atas kepala tidak dapat menemukan jejaknya. Yun Che menarik napas dalam-dalam, membuat dirinya terlihat benar-benar alami, dan kemudian berjalan menuju gerbang kota. Saat dia mendekat, dia dihalangi oleh dua penjaga kota lapis baja. Perintah dari Istana Kekaisaran, sebelum pukul 7 pagi hari ini, tidak ada yang diizinkan keluar kota. Pelanggar akan ditangkap di tempat. Petik 2. Bab 413 Pegangan Mendalam Terkena. Turnamen pemeringkatan tujuh bangsa sudah lebih dari sepuluh hari, dan gelombang masuknya orang-orang yang datang ke kota Divine Phoenix bisa dikatakan meningkat dari hari ke hari. Pada saat ini, bagaimana mungkin gerbang kota tiba-tiba ditutup? Kemungkinan terbesar adalah bahwa Feng Chi Huo marah karena dia tidak bisa menemukannya sepanjang malam. Karena dia marah ke titik di mana dia akan pingsan dan dihidupkan kembali beberapa kali, dia menghubungi Feng Shichen untuk menurunkan perintah untuk sementara menutup gerbang kota, memungkinkan orang untuk masuk tetapi tidak pergi. Yun Che pindah dua langkah ke belakang. Beberapa ide dengan cepat terlintas di benaknya, kemudian, dia tiba-tiba melaju, dengan paksa menjatuhkan kedua penjaga kota itu saat dia maju ke depan. Hentikan dia. Tindakan Yun Che tidak berbeda dengan menusuk sarang lebah. Beberapa puluh penjaga kota di dekatnya segera bergegas mendekat. Yun Che mengangkat kesalahan naga dan menyapu tanpa melihat sekelilingnya. Kekuatan dari pedang berat yang mengamuk itu seperti badai angin kiamat yang menghamburkan para penjaga kota yang mengepung dengan kejam. Mereka tidak bisa bangun untuk waktu yang lama, dan bahkan senjata di tangan mereka telah langsung dihancurkan. Fakta bahwa langit hanya sedikit cerah, menambah fakta bahwa tidak ada yang berani terburu-buru di Divine Phoenix City, berarti bahwa penjaga kota relatif lemah. Meskipun mereka telah menerima perintah untuk memblokade kota, gerbang kota masih terbuka lebar, tidak tertutup. Setelah Yun Che menyapurin tangan, tanpa menunggu mereka bereaksi, dia sudah bergegas keluar dari gerbang kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia melangkah keluar kota, dia memanggil Snow Phoenix, lalu terbang ke kejauhan. Cepat, beritahu Lord Chihuo, seorang penjaga kota berteriak dengan sekuat tenaga. 15 menit kemudian, arus panas melesat di atas gerbang kota, langsung mengejar ke arah Yun Che melarikan diri. Justru Feng Chihuo, perintah yang diberikan Feng Shichen kepadanya adalah untuk membunuh Yun Che secara diam-diam. Bukan saja tidak ada yang tahu tentang itu, dia juga tidak seharusnya meninggalkan jejak. Tapi jelas bahwa Feng Chihuo sudah kacau oleh kemarahannya. Untuk benar-benar membunuh Yun Che, dia bahkan membuat keributan seperti itu. Lagi pula, dipermainkan oleh seorang junior yang mendalam bumi menjadi negara yang babak belur dan kelelahan adalah penghinaan yang belum pernah ia derita sebelumnya. Jika dia tidak membunuh Yun Che, akan sulit baginya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Kecepatan Snow Phoenix bis secara alami lebih cepat dari Yun Che dengan beberapa kali lipat. Bahkan jika Feng Chihuo pergi mencari ke arah yang benar, tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Namun, Yun Che benar-benar tidak terbiasa dengan medan di luar Divine Phoenix City. Peta yang disiapkan Chang Yue untuknya hanya berisi rute dari Blue Wind Imperial City ke Divine Phoenix City, serta komposisi dasar Divine Phoenix City. Tidak ada tanda atau apapun tentang topografi di luar Divine Phoenix City. Apakah dia dapat menemukan tempat untuk benar-benar membuang Feng Chihuo sepenuhnya diserahkan pada nasib dan keberuntungan. Dan tidak bisa dihindari bahwa Feng Chihuo, sebagai anggota Divine Phoenix Sekte, sangat akrab dengan wilayah ini. Pada saat yang sama, meskipun kecepatan Snow Phoenix cepat, kemanapun ia pergi, itu akan meninggalkan sepotong udara dingin yang kemungkinan besar akan berubah menjadi jejak yang bisa diikuti. Di bawah desakan Yun Chihuo, kecepatan Snow Phoenix akhirnya mencapai puncaknya. Seperti kilatan petir, dengan cepat melintas di langit. Dalam sekejap mata, itu sudah beberapa puluh kilometer jauhnya dari Divine Phoenix City. Dalam perjalanan ke depan, ekspresi Yun Chihuo tenang namun gelap. Sebagian besar ruang di sekitar Divine Phoenix City luas, sulit untuk menemukan tempat untuk bersembunyi. Setelah satu jam, perasaan dikejar masih tidak datang dari belakang, tapi Yun Chihuo tidak santai sama sekali. Dia yakin bahwa Feng Chihuo tidak akan menyerah dalam pengejarannya. Alasan mengapa dia tidak disalib adalah karena Snow Phoenix tidak lebih lambat dari Feng Chihuo. Yun Chihuo tidak bisa tidak memikirkan Hua Minghai. Dalam hal tingkat kekuatan yang mendalam, dia tidak bisa berjumlah bahkan sepersepuluh dari Feng Chihuo. Namun, dalam hal kecepatan, dia jauh lebih cepat daripada Feng Chihuo. Jika dia bisa mengolah petir meraja ekstrim itu, dia bisa dengan mudah membuang Feng Chihuo. Satu-satunya keterampilan gerakan mendalam yang dimilikinya adalah Star God Broken Shadow. Meskipun Star God Broken Shadow sangat misterius, itu terbatas pada pertempuran. Keberadaannya dengan sempurna menebus kelemahan terbesar pedang berat itu, memungkinkan Yun Chihuo masih memegang pedang berat yang beratnya puluhan ribu kilogram seperti hantu. Tapi aktifasi Star God Broken Shadow hanya perpindahan singkat sesaat, itu sama sekali tidak digunakan untuk gerakan kecepatan tinggi normal. Berbagai gunung yang tak berujung muncul di sisi barat daya Yun Chihuo. Di dalam pegunungan terdapat puncak gunung yang tak terhitung banyaknya, gunung tertinggi setidaknya 3.000 meter. Hatinya bergerak ketika dia mengubah arah, melaju ke deretan gunung. Tak lama kemudian, dia meluncur ke pegunungan seperti bintang jatuh. Begitu dia memasuki pegunungan, sensasi panas yang tidak normal meledak ke depan, mengejutkan beberapa burung, menyebarkan mereka tentang. Burung-burung ini benar-benar berwarna merah, dan tubuh mereka mengeluarkan aura berapi-api. Begitu dia memasuki pegunungan, apa yang seharusnya dia lihat adalah rumput hijau di mana-mana sambil merasakan angin gunung yang sedikit dingin, tapi begitu Yun Chihuo masuk lebih dalam, dia benar-benar merasakan bahwa udara telah menjadi semakin panas. Setiap jenis tumbuh-tumbuhan juga tumbuh di mana-mana, tetapi sebagian besar tanaman di sini berwarna merah. Selanjutnya, mereka semua melepaskan aroma nyala api. 90% dari binatang buas yang ia temui di jalan, juga semua binatang buas yang memiliki atribut api. Jangan bilang itu karena tempat ini dekat dengan Divine Phoenix City, dan ada hubungannya dengan elemen api yang kuat di dalam Divine Phoenix City. Setelah terbang sekitar dua jam, masih tidak ada jejak Feng Chihuo datang dari belakang, seolah-olah dia telah benar-benar mengusirnya. Yun Chihuo melambat dan Phoenix salju turun dari langit, terus turun sampai ketinggian mereka bahkan 300 meter, untuk bersembunyi di banyak lapisan gunung. Suara rendah jasmin tiba-tiba bergema di benak Yun Chihuo, tempat ini agak berbeda dari biasanya. Petik 2. Berbeda dari biasanya, di mana Anda berbicara tentang? Yun Chihuo segera bertanya. Saya pikir panas tempat ini berasal dari gunung berapi di dekatnya, atau dari zona elemen api terkonsentrasi tinggi. Tetapi ketika saya menyelidiki sebelumnya, saya menemukan bahwa tempat ini memiliki partikel unsur api yang sangat aktif yang sebenarnya berasal dari formasi mendalam yang sangat besar dan tersembunyi yang sangat dalam di bawah tanah. Seluruh pegunungan dikelilingi oleh formasi mendalam ini. Jika saya tidak salah, formasi yang sangat besar ini seharusnya telah didirikan oleh Divine Phoenix City sekitar 8000 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa pegunungan ini adalah wilayah Divine Phoenix City. Sepertinya, kamu datang ke tempat yang seharusnya tidak kamu masuki. Berat, mari kita lihat di mana kamu akan lari ke waktu ini. Tepat saat suara jasmin jatuh, raungan marah yang keras bergema di dekat telinga Yunce. Suara ini datang dari, di depan. Yunce mengangkat kepalanya. Feng Chihuo berdiri di puncak gunung rendah di depannya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Meskipun ada perbedaan besar di antara mereka, dia masih bisa merasakan kemarahan yang muncul dari tubuhnya. Pada awalnya, Feng Chihuo berpikir bahwa mengirimnya, singgah sana di peringkat 8, untuk membunuhnya secara pribadi seperti membunuh ayam dengan pisau daging untuk sapi. Itu hanya penghinaan terhadap status dan kemampuannya. Jika bukan karena fakta bahwa Feng Shichen telah secara pribadi memerintahkannya, dia benar-benar tidak akan mau melakukannya. Namun, begitu dia menemukan targetnya, misi yang sangat sederhana yang menghina pangkatnya tidak berjalan mulus sama sekali. Sebagai gantinya, dia telah dikotori oleh surga decimating or pihak lain. Dalam beberapa jam ini, kemarahan Feng Chihuo belum berhenti. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya tangguh, dadanya akan meledak beberapa puluh kali karena amarahnya. Yun Che diam-diam terkejut, jika dia disalib oleh Feng Chihuo dari belakang, dia tidak akan terkejut, karena kecepatan Feng Chihuo bukan hanya lebih cepat daripada Snow Phoenix, keakrabannya dengan wilayah Divine Phoenix ini jauh melebihi miliknya. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Feng Chihuo muncul di depannya dalam jarak sedekat itu, tetapi dia tidak pernah mendeteksi dia. Jasmine tahu apa yang dipikirkan Yun Che, dan berkata dengan suara rendah, sepertinya ada masalah besar di depan. Formasi mendalam yang berusia setidaknya delapan ribu tahun ini tidak sesederhana itu. Petik 2. Alice Yun Che tenggelam. Kemudian, dia mencengkeram buru salju Snow Phoenix di punggungnya dan berteriak, Chan kecil. Pergi. Snow Phoenix bis dengan cepat berbalik, berubah menjadi garis siluet putih yang sangat cepat saat ia terbang ke arah yang berlawanan. Dari belakang, terdengar raungan keras Feng Chihuo, kamu masih ingin melarikan diri. Kemana pun Anda pergi, bahkan jika Anda memiliki seratus nyawa, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Petik 2. Kecepatan Snow Phoenix mencapai puncaknya dengan cepat turun, dan pegunungan di samping dengan cepat mundur, membentuk dua jurang yang panjang dan sempit. Yun Che melirik ke belakang dengan tinju terkepal, mendesak Snow Phoenix untuk menekan penerbangannya, untuk tidak terbang lebih tinggi dari 30 meter. Ketika mereka mendekati jurang, dia menyalurkan Frozen and Divine Arts, langsung mengaktifkan Frozen and Illusory Mirror. Pada saat yang sama, itu menyelimutinya dan Snow Phoenix di dalam, mengisolasi aura mereka sampai batas tertentu. Kemudian, dia mengulurkan tangan, dan membiarkan pegangan mendalam terbang ke jurang lainnya. Ini adalah trik yang dia gunakan untuk membingungkan orang-orang yang mengejarnya. Itu sudah dicoba dengan baik dan belum pernah dikalahkan sebelumnya. Di belakangnya, Feng Chihuo mengejar dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, dan di depannya ada formasi mendalam berwarna merah api yang berputar, perlahan-lahan berputar. Sebuah titik putih perlahan bergerak di dalam formasi yang mendalam. Saat dia melihat titik putih ini, Feng Chihuo memperlihatkan ejekan mengejek. Tepat pada saat ini, alisnya tiba-tiba bergerak, karena dia tiba-tiba merasa bahwa arah di mana titik putih dalam formasi mendalam bergerak, bukan arah yang Yun Aura Cepergi. Perbedaan besar benar-benar muncul. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin perbedaan muncul di formasi Phoenix besar? Feng Chihuo menatap kosong untuk sementara waktu. Saat dia mengangkat kedua tangannya, formasi mendalam berwarna merah melayang di depannya perlahan membesar. Seiring dengan kekuatan besar Phoenix yang Feng Chihuo tuangkan ke dalam formasi yang mendalam, itu berputar cepat. Kemudian, dua adegan berbeda perlahan muncul. Dalam satu gambar adalah Yun Che terbang sangat cepat di Snow Phoenix. Di sisi lain, mengejutkan, aliran cahaya oranya kuning yang sangat cepat. Aura Yun Che merasakan Feng Chihuo benar-benar datang dari aliran cahaya. Aura dan aura Yun Che persis sama. Melihat aliran cahaya berwarna oranya, Feng Chihuo pertama kali tertegun. Kemudian, murid-muridnya perlahan berkontraksi ketika wajahnya mengungkapkan ekspresi kaget dan tidak percaya. Setelah beberapa saat, dua kata yang berisi keheranan dalam keluar dari mulutnya. Luar biasa! Tangani! Phoenix salju dengan cepat melewati jurang. Saat dia melihat ke depan, puncak gunung tertinggi sudah ada di depan matanya, tingginya tidak kurang dari 4.500 meter. Feng Chihuo tidak mengejar, tapi Yun Che masih tidak menghela nafas lega. Sebaliknya, ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia merasa seolah sepasang mata terus-menerus menatapnya selama ini. Bagaimana mungkin? Apakah saya salah? Lari? Teruslah berlari, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Petik 2 Suara Feng Chihuo tiba-tiba bergema, dan masih terdengar dari depan. Kulit Yun Che sedikit berubah saat dia mengangkat kepalanya. Bahkan tidak 90 meter di depan adalah Feng Chihuo yang mengambang santai dengan ekspresi geli. Namun, Yun Che tiba-tiba tidak merasakan niat membunuh darinya, dan bahkan amarahnya telah hilang banyak. Kali ini, Yun Che benar-benar yakin bahwa perasaan diawasi bukan kesalahpahamannya. Feng Chihuo di depannya jelas menggunakan semacam metode untuk mengunci gerakannya, dan apa yang membantunya, kemungkinan besar adalah formasi mendalam yang mencakup seluruh pegunungan yang disebutkan Jasmine. Kali ini, Yun Che tidak melarikan diri sekaligus. Dia dengan dingin menatap Feng Chihuo, apakah Anda menggunakan formasi mendalam tempat ini untuk melacak saya? Oh, Anda benar-benar dapat merasakan formasi Phoenix besar di sini. Oh, aku hampir lupa, kamu juga seseorang dengan garis keturunan Phoenix. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa masuk. Feng Chihuo berjalan mendekat dan tertawa dengan dingin, kemampuan menyembunyikanmu benar-benar tak terduga, untuk benar-benar membuatku mencarimu tanpa menemukan jejak bayanganmu sampai fajar. Jika Anda melarikan diri ke tempat lain, Anda mungkin bisa melarikan diri dari saya, tetapi Anda kebetulan buru-buru di sini. Saya sudah hidup selama seratus tahun, dan belum pernah melihat contoh sempurna dari ungkapan, berjalan langsung ke sebuah perangkap. Petik 1. Petik 2. Formasi Phoenix yang hebat. Tempat apa ini sebenarnya? Petik 2. Ini adalah Phoenix Mountain Rang, tempat di Fin Phoenix Sek digunakan untuk mengevaluasi murid-murid generasi muda. Sampai di sini, Feng Chihuo tidak lagi khawatir tentang Yun Che lolos dari telapak tangannya. Dia melanjutkan dengan tenang, dan hanya orang-orang dengan garis keturunan Phoenix yang bisa masuk. Manusia lain yang mendekat akan diusir oleh formasi Phoenix besar. Karena ini adalah tanah penilaian, kami jelas harus memantau setiap gerakan murid. Dan saya, kebetulan menjadi salah satu pengawas pegunungan Phoenix ini. Dengan bantuan formasi Phoenix besar, saya dapat mengendalikan semuanya di sini, bahkan hingga saya dapat melakukan perjalanan melalui ruang di sini menggunakan formasi Phoenix besar. Petik 2. Yun Che. Aku sudah tahu di mana kamu berada saat yang tepat ketika kamu memasuki Phoenix Mountain Rang. Hanya saja Anda lebih licik daripada yang saya kira, jadi saya tidak segera mengambil tindakan untuk menghindari Anda melarikan diri dari pegunungan Phoenix. Sebagai gantinya, saya mengizinkan Anda untuk masuk lebih jauh ke dalam. Sampai ke sini, Feng Chihuo menatap lurus ke arah Yun Che, lalu mengulurkan telapak tangan, kamu sekarang seperti kura-kura dalam kendi, bahkan jika kamu memimpikannya, kamu tidak harus berpikir untuk melarikan diri. Tapi jangan khawatir, tiba-tiba aku merasa tidak ingin membunuhmu lagi, karena sesuatu yang akan sangat menarik perhatian Sekte Master, dan bahkan Four Great Sacred Grounds telah muncul di tubuhmu. Aku tidak berharap bahwa bukan hanya kamu dari garis keturunan Phoenix kami, Anda juga iblis dari dunia iblis-iblis. Saya sudah jelas melihat pegangan dalam yang Anda gunakan sebelumnya. Ekspresi Yun Che langsung tenggelam ketika niat membunuh yang sangat kuat melintas di matanya. Kekuatan keseluruhan Yun Che tidak diragukan lagi meningkat secara eksponensial setelah membangunkan pegangannya yang dalam, tapi dia sebenarnya tidak pernah menggunakan pegangannya yang dalam-dalam pertempuran sesungguhnya sebelumnya. Bahkan ketika dia hampir dipaksa keselat yang mengerikan oleh Ling Tiani, dia masih tidak berpikir tentang menggunakan pegangan yang dalam. Ini karena sementara orang biasa mungkin tidak mengenali pegangan yang dalam, Heavenly Sword Villa, yang dikaitkan dengan wilayah pedang surgawi perkasa dalam banyak cara, mungkin mengenalinya. Dan pegangan yang dalam adalah teknik surgawi yang dimiliki hanya oleh keluarga Yun Realus Iblis Realus. Sebagai kepala dua belas keluarga pengawal ilusori Demon Royal keluarga, keluarga Yun tidak diragukan lagi salah satu musuh terbesar Four Great Sacred Grounds. Dan Realem Iblis-Iblis telah lama dibuat menjadi setan oleh Four Great Sacred Grounds. Setelah pegangan yang mendalam terungkap, empat landasan suci besar tidak akan mendatanginya, semua orang di dalam tujuh negara akan menganggapnya sebagai setan. Jika itu terjadi, tidak akan ada satu tempat pun di seluruh benua langit yang mendalam yang bisa ia cari perlindungan. Konsekuensinya sepuluh juta kali lebih besar daripada mengekspos senyala Phoenix-nya. Kedua tangan Yun Che menegang saat matanya menjadi sangat dingin. Sebelumnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri, tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa lari lagi. Orang ini, yang mengenali pegangannya yang dalam. Dia harus mati. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa besar biaya yang harus dia bayar, dia harus membunuhnya. Bab 414 Berdagang Kehidupan Untuk Hidup Lari, mengapa kamu tidak berlari? Apakah Anda sudah menyerah pada nasib Anda, atau apakah Anda sudah takut tanpa kecerdasan? Feng Chihuo tertawa liar, lupakan saja, aku harus mengakhiri permainan kami mengejar kucing sekarang. Meskipun aku menghabiskan begitu banyak waktu untukmu, dengan panen yang tidak terduga, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku menderita kerugian. Saya bahkan pernah mendengar bahwa Anda adalah menantu Kaisar Angin Biru. Tes, tes, jika Kaisar terkutup dari Blue Wind Nation dan negara-negara inferior lainnya mengetahui bahwa Pangeran Permaisuri yang hebat adalah iblis dari dunia iblis-iblis, aku tidak yakin seberapa hebat reaksi yang akan mereka miliki. Haha. Petik 2 Setelah tertawa pada isinya, wajah Feng Chihuo tiba-tiba menjadi gelap, meskipun aku tidak akan membunuhmu, begitu aku memberimu untuk Sekte Master. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Hutang yang Anda keluarkan setelah mempermainkan saya. Saya akan menghitungnya dengan benar sekarang. Petik 2 Feng Chihuo tiba-tiba turun dari langit. Dengan gelombang lengannya yang tiba-tiba, kolom api selebar 6 meter langsung meluncur ke bawah. Saat hendak mendekati Yun Che, itu berubah menjadi api phoenix yang menari di udara. Saat suhu mendidih, hampir mencairkan tanah. Yun Che tidak sedikit pun takut api phoenix, tetapi serangan energi yang mendalam dari tahta tingkat tinggi masih dalam nyala api. Kulit Yun Che tumbuh suram saat dia langsung mengangkat kesalahan naga. Dengan raungan nyaring, kekuatan pedang yang berat mengayun ke atas ke udara, lurus ke api phoenix. Suara mendesing. Api phoenix dan badai angin pedang yang berat itu langsung bertabrakan. Rambut Yun Che telah diledakkan oleh kekacauan saat ekspresi terdistorsi muncul di wajahnya. Kekuatan pedang yang berat hanya bertahan setengah nafas sebelum benar-benar hancur berantakan. Burung phoenix api turun dengan gila, menyerbu Yun Che dan Snow Phoenix. Suara api phoenix meledak bergolak seperti guntur yang menggelegar, ketika panas yang tak tertandingi tiba-tiba menggelembungkan ruang di sekitarnya. Rangan Yun Che dan tangisan sedih phoenix salju datang dari dalam api. Satu mengetuk ke timur sementara yang lain mengetuk ke barat. Little Chan. Snow Phoenix kehilangan keseimbangan, seolah-olah itu adalah daun mati yang sedang berputar-putar di dalam badai, jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Dua rentangan darah merah mengerikan dengan cepat menyebar pada sepasang sayap yang semula salju putih. Setelah mendarat di tanah, itu tidak lagi membuat suara lain. Lagi pula, itu hanya binatang mendalam langit, bagaimana ia bisa menahan serangan dari tahta tingkat tinggi. Bang! Yun Che juga jatuh sangat berat, serangan sengit menghancurkan dua lubang besar di tanah. Setelah dia jatuh, pakaian di seluruh tubuh Yun Che hancur berkeping-keping, diwarnai dengan noda darah. Kempat anggota tubuhnya berkedut tanpa henti, dan sepertinya dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengangkat patahan naga. Sambil berjuang untuk akhirnya berdiri, dia terengah-engah dengan mulut terbuka dalam napas kasar yang besar. Jasmine, dengan tubuhku saat ini, berapa waktu maksimum yang bisa aku lakukan untuk purgatori? Tanya Yun Che dengan muram. Jasmine juga sangat jelas bahwa karena Feng Chihuo mengenali pegangan mendalam Yun Che, dia harus mati tidak peduli apa. Jika dia ingin membunuh Feng Chihuo, dia harus membuka secara paksa gerbang purgatori. Dia berkata dengan hati-hati, 15 napas. Untuk batas yang paling ekstrim, tidak boleh melebihi 20 napas. Jika tidak, semua pembuluh darah di tubuh Anda akan pecah, bahkan jalan agung Buddha Anda tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Sial, tidak buruk. Tidak heran pangeran kami secara khusus mengirim saya untuk membunuhmu. Anda memang memiliki beberapa kemampuan, setelah menerima gerakan yang berisi 30% dari kekuatan saya, Anda sebenarnya belum dikalahkan setengah mati, dan bahkan dapat berdiri. Petik 2 Feng Chihuo dengan santai turun dari udara menuju Yun Che. Rasa jijik di matanya seolah-olah sedang melihat domba yang akan disembeli. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, ketika kedengkian melintas di matanya, kau membuat aliran darah dari lenganku ini, bahkan ada beberapa retakan yang muncul di tulangku. Untuk membalas budi Anda ini, katakan padaku, haruskah aku mematahkan setiap tulang di tubuhmu, atau mencubit masing-masing dan setiap dari mereka menjadi potongan-potongan. Yun Che mengepalkan giginya dan dengan paksa mengangkat pedang yang berat saat seluruh tubuhnya terhuyung-huyung di ambang kehancuran, bahkan jika aku mati, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku masih akan meninggalkan beberapa luka lagi di tubuhmu. Setelah dia selesai berbicara, Yun Che meraung. Mengayunkan pedang yang berat itu ke atas, dia menabrak Feng Chihuo, yang hanya berjarak tiga langkah darinya. Hahaha, pedang berat yang masuk tidak memiliki sedikitpun imposingness, melainkan, seolah-olah itu akan jatuh dari genggaman Yun Che setiap saat. Feng Chihuo tertawa terbahak-bahak saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Dragon Vault, kamu sendirian, benar-benar bisa melukai. Sama seperti tangan Feng Chihuo hendak menyentuh kesalahan naga, ekspresi Yun Che tiba-tiba berubah. Purgatori, terbuka, dan Yun Che, yang berada di ambang kehancuran, tampak seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun dari jurang ketika seluruh tubuhnya berseliweran dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Faling Mun Sin King Star Tangisan naga gemetar langit datang dari kesalahan naga saat tanah di bawah kaki Yun Che tiba-tiba bergetar. Retakan menyerupai jaring laba-laba menyebar dengan gila. Variasi yang tiba-tiba ini sangat mengubah warna kulit Feng Chihuo. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika dia seorang dewa, dia masih tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Serangan satu itu penuh dengan semua kekuatan Yun Che yang tanpa ampun menghancurkan lengannya. Ledakan Suara retak disintegrasi tulang tenggelam dalam ledakan yang mengguncang dunia. Batu-batu gunung di sekitarnya semua dipelintir ke atas oleh tornado pedang yang berat. Kemudian, mereka semua dihancurkan menjadi debu-debu yang terfragmentasi. Tulang siku kiri Feng Chihuo telah langsung hancur pecah. Di bawah serangan besar, seluruh orangnya terbang seperti gasing yang berputar ketika dia dihancurkan 300 meter jauhnya, dengan kuat menabrak batu gunung yang besar, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dengan kekuatan Yun Che, mengalahkan Ling Tiani di tingkat ke-6 Kaisar mendalam realem membutuhkan bantuan bersama Xia King Yue. Dalam kasus normal, menang atas Feng Chihuo di tingkat ke-8 Kaisar mendalam realem adalah sesuatu yang dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Jika dia bisa mempertahankan purgatori, dia mungkin bisa menghadapi Feng Chihuo, tapi itu juga hampir mustahil. Selain itu, dia hanya bisa mempertahankan kondisi purgatori paling banyak 15 napas. Setelah 15 napas, ia akan bermain-main dengan takdir, dan setelah 20 napas, ia akan mencari mati. Dan satu-satunya harapan dia harus membunuh Feng Chihuo adalah memanfaatkan semua kekuatan dan kemauannya, sedemikian rupa sehingga dia harus membuat cerukan kekuatan hidupnya. Pada saat yang sama, dia harus menggunakan taktik dan trik apapun, tak peduli betapa tak tahu malu dan tercelah mereka. Dengan kekuatan tubuh Yun Che saat ini, serangan Feng Chihuo yang berisi 30% dari kekuatannya masih merupakan serangan atribut api, tidak mungkin untuk menempatkannya dalam kondisi yang terlalu menyedihkan. Bahkan pakaian yang benar-benar compang camping dan banyak luka kecil itu semua dirancang olehnya. Mereka semua untuk saat ini. Dan hasilnya bahkan lebih baik dari apa yang dia perkirakan. Langsung melumpuhkan salah satu lengan Feng Chihuo. Menghadapi Feng Chihuo, yang hanya memiliki satu lengan yang tersisa, peluangnya secara alami menjadi lebih baik. Feng Chihuo bangkit dari batu yang hancur dengan geraman yang sangat marah. Seluruh lengan kirinya menjuntai, bentuknya tampak seperti di pelintir. Lengan kanannya menggenggamnya saat dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Dengan sebagian besar tulang di lengan kirinya patah, dia melolong, seolah-olah gila, Yun Che. Aku akan merobekmu menjadi 10 ribu keping. Feng Chihuo telah hidup lebih dari 100 tahun, pengalaman bertarungnya sangat kaya, jadi dia jelas bukan salah satu dari mereka yang sombong dan merendahkan. Sebaliknya, bahkan ketika menghadapi lawan yang lebih lemah dari dirinya sendiri, dia masih akan sangat berhati-hati. Namun, Yun Che terlalu lemah. Alam mendalam bumi adalah dua alam besar yang lebih lemah darinya, bagaimana mungkin dia bisa berjaga-jaga? Seekor harimau yang ganas melawan serigala yang terluka mungkin berjaga-jaga, tetapi bagaimana bisa seekor harimau berjaga-jaga melawan kelinci muda yang terluka. Rasa sakit akut di lengannya tak tertahankan, namun jauh di bawah guncangan di hatinya. Kekuatan Yun Che tiba-tiba meledak dengan beberapa saat yang lalu hanya kekuatan yang bisa diberikan oleh singgah sana tingkat tinggi, bagaimana itu bisa muncul dari seorang praktisi yang mendalam di alam mendalam bumi. Sama seperti dia melolong, sosok di depannya bergoyang, dan Yun Che sudah menyerang lagi, membawa kekuatan yang mengesankan tidak lebih lemah dari sebelumnya. Terutama matanya, berkedip-kedip dengan sinar merah darah. Mati, seketika tenggelam dalam kemarahan dan kebenciannya, Feng Chihuo meraung ketika lengan kanannya melesat keluar. Telapak tangan yang dia tuangkan energi mendalam berserking dilangsung meraih dada Yun Che. Dengan maksud untuk segera merobek hati Yun Che berkeping-keping. Karena lengan yang telah hancur patah, mengapa dia peduli apakah Yun Che adalah iblis dari dunia iblis-iblis? Di bawah amarahnya yang ekstrim, dia hanya ingin mencabik-cabiknya. RIIIP. Telapak tangan Feng Chihuo menghantam udara kosong, saat empat Yun Che muncul di sekitarnya pada saat yang sama. Karena Feng Chihuo memiliki banyak pengalaman, meskipun dia terkejut, pikirannya tidak diliputi kekacauan. Alih-alih mengunci posisi Yun Che, semua energi Phoenix yang mendalam di tubuhnya bergegas keluar, meluncurkan keempat arah. Bang! Yun Che cepat-cepat menghindar di belakang Feng Chihuo, lalu dengan kuat menghancurkan kesalahan naga di punggung Feng Chihuo. Pada saat yang sama, Feng Chihuo langsung menyulut energinya yang dalam dan juga dengan tegas memukul dada Yun Che. Dua kekuatan yang berbeda meledak secara bersamaan, menyebabkan begitu banyak goncangan yang bahkan gunung-gunung sekitarnya dengan keras bergetar. Bunga berdarah keluar dari dada Yun Che saat dia terbanting dengan kejam. Feng Chihuo bahkan lebih sengsara, dia dengan keras dihempaskan ke tanah oleh kesalahan naga, dan kemudian berguling jauh seperti labu. Setengah alur dengan satu jari menabrak punggungnya. Dia menggunakan telapak tangan untuk memukul tanah dan tiba-tiba melompat. Sebelum dia punya waktu untuk berdiri teguh, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yun Che yang dia kirim terbang sebenarnya mengambang di udara. Kemudian, seluruh tubuh Yun Che terbakar dengan api saat dia turun seperti bintang jatuh. Tarian Empyrean Sayap Phoenix Apa, apa? Feng Chihuo membelalakan matanya, tidak berani percaya fakta bahwa Yun Che benar-benar di udara, dan bahkan meminjam kekuatan yang menjatuhkannya ke udara. Tatapannya menggelap ketika bola api Phoenix yang sangat kuat menyala di telapak tangan kanannya. Terkandung di telapak tangan ini, adalah akumulasi yang tidak terkendali dari semua kekuatannya, dan dia menembaknya pada Yun Che dalam raungannya yang mengamuk. Menghadapi serangan Feng Chihuo, keturunan Yun Che tidak berkurang sedikitpun, bahkan arah di mana dia menyelam ke arah tidak berubah, seolah-olah dia bersedia mempertaruhkan hidupnya untuk menerima serangan Feng Chihuo untuk menghancurkan serangan miliknya sendiri. Setelah serangan habis-habisannya keluar, sudah terlambat untuk mengambilnya bahkan jika Feng Chihuo mau. Menghadapi gaya bertarung Yun Che yang sepenuhnya memperdagangkan kehidupan untuk seumur hidup, mata Feng Chihuo menatap lebar-lebar, dan dia dengan eksplosif meraung, kau mencari mati. BOOOM Kesalahan naga Yun Yun dan telapak tangan Feng Chihuo menghantam tubuh pihak lain secara bersamaan. Banyak pembuluh darah di lengan Yun Che pecah secara instan saat hamparan besar darah menyembur dari dadanya. Beberapa tulang di tulang rusuk dan sternumnya pecah, dan beberapa garis celah bahkan muncul di organ dalamnya. Seluruh orang itu telah dihancurkan lebih dari ketinggian 300 meter. Sementara tulang dada dan tulang rusuk sisi kiri Feng Chihuo semuanya terguncang, posisi jantungnya langsung bergeser satu inci ketika aliran darah menyembur keluar dari luka seperti geyser. Dia tidak dapat percaya bahwa dia benar-benar telah terluka parah sedemikian rupa oleh serangan dari seorang junior di alam mendalam bumi, sementara serangan habis-habisannya sendiri belum menghancurkan pihak lain menjadi berkeping-keping. Faktanya, kekuatannya bahkan belum masuk ke organ internal lawan, dan sebenarnya sudah benar-benar dilawan. Kekuatan semacam itu, tubuh semacam itu, bagaimana mungkin itu hanya berada di alam mendalam bumi? Bagaimana itu mungkin? Dalam pertukaran singkat ini, keduanya sama-sama berlumuran darah dan terluka. Ini karena apa yang diinginkan Yun Che bukanlah pertukaran, pelestarian hidupnya sendiri, atau kekalahan Feng Chihuo, melainkan, dia menginginkan kematiannya. Untuk membunuh Feng Chihuo, dia harus membuang semua kekuatannya ke dalam serangan-serangan dalam selusin pendek. Napas ini alih-alih membubarkan kekuatan dan waktunya untuk bertahan atau menghindar. Langit, Serigala, Slash. Tanpa memperhatikan luka internal dan eksternal, di udara Yun Che tidak menunggu dirinya untuk mendapatkan kembali keseimbangan saat ia meletakkan semua kekuatannya pada pedang yang berat sekali lagi. Siluet Serigala Langit melolong saat menerjang ke arah Feng Chihuo, dengan keras menabrak dadanya. Feng Chihuo menyulap semua kekuatan di dalam tubuhnya untuk secara kaku memblokir Siluet Serigala Langit, tetapi karena kekuatan serangan yang sangat cepat, dia didorong mundur. Itu hanya setelah kedua kakinya langsung membajak dua parit lebih dari 30 meter di tanah yang dia nyaris tidak mengimbangi kekuatan Sky Wolf Slash. Namun, sebelum dia punya waktu untuk bernafas, Yun Che sudah jatuh dari langit, meledakkan serangan. Feng Chihuo menjerit nyaring saat dia memadatkan apinya menjadi pedang. Tapi kali ini, dia tidak menyerang Yun Che, melainkan, dia menaruh semua kekuatannya pada pedang api Phoenix untuk menekan pedang berat Yun Che. Setiap gerakan Yun Che dieksekusi tanpa peduli dengan hidupnya sendiri, tetapi bagaimana mungkin Feng Chihuo rela berdagang hidup dengan Yun Che. Terhadap kekuatan yang begitu besar dan Yun Che yang gila, yang mengalami cedera karena cedera, amarahnya telah dengan cepat digantikan oleh ketakutan dan ketakutan. Dengan setiap serangan pedang Yun Che hancur, beberapa puluh pembuluh darah di lengannya akan terbuka. Kedua lengannya langsung diwarnai dengan darah, seolah-olah mereka baru saja tenggelam dalam genangan darah. Luka di tubuhnya tanpa henti memuntahkan darah, dan luka-luka internal di tubuhnya terus bertambah parah saat ia menyerang tanpa cadangan. Tapi dia sama sekali tidak keberatan, setiap serangan pedang sangat kejam. Ledakan, 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 ledakan. Bab 415 Brutal Setiap serangan dari Yun Che yang diblokir Feng Chihuo terasa seperti gunung menabraknya dengan kejam, langsung mengguncangnya begitu keras sehingga organ-organ internalnya terasa seperti pecah. Menghadapi mata merah darah Yun Che dan dampak mengerikan yang melewati lengannya, ia mulai benar-benar menjadi takut. Pada saat ini, di bawah penindasan pedang berat Yun Che, apalagi mundur untuk melarikan diri, ia bahkan tidak bisa melepaskan kata tunggal. Visi Yun Che sudah berubah menjadi bidang merah kabur, dan hanya Chihuo yang tersisa di dunia berwarna merah ini. Satu-satunya hal dalam hatinya adalah jumlah niat membunuh yang melimpah. Namun, Feng Chihuo masih singgah sana tingkat tinggi, bahkan jika itu adalah serangan Yun Che dalam kondisi terkuatnya, mereka masih diblokir satu demi satu. Ekspresi Yun Che menjadi lebih mendung saat seberkas Cian tiba-tiba keluar dari lengan kirinya. Pegangan mendalam level terendah adalah merah, itu menjadi oranya setelah memiliki garis keturunan naga dewa, kemudian kuning di bawah negara jiwa jahat. Di bawah kondisi jantung yang terbakar, ia menjadi hijau, dan sekarang ia berada dalam kondisi, purgatori. Itu mengejutkan menjadi Cian yang sama Yun Chang Hai miliki. Pegangan mendalam berwarna Cian setara dengan setengah kekuatan pengguna. Di bawah keadaan di mana ia mendorong dirinya sendiri hingga batasnya, menggunakan pegangan yang dalam tidak diragukan lagi akan mempercepat konsumsi energinya dengan jumlah yang besar dan menyebabkan benturan hebat yang akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga. Namun, untuk benar-benar menekan Feng Chihuo, Yun Che memutuskan untuk menggunakan pegangan yang dalam. Bang! Feng Chihuo sudah nyaris berhasil menahan pedang yang berat. Begitu pegangan yang dalam keluar, dia tidak lagi memiliki energi yang tersisa untuk menghalangi itu, dan dipukul dengan kuat di kepala dengan pegangan yang dalam. Suara ledakan langsung datang dari kepalanya ketika seluruh orangnya terlempar dari terbang. Kemudian, dia jatuh seratus lima puluh meter di tanah, dia menghancurkan lubang besar beberapa meter dengan kepala dan tubuh bagian atas terkubur di bagian bawah lubang besar. Ah! Dasar! Feng Chihuo melepaskan suara gemuruh seperti binatang saat dia dengan ganas keluar dari lubang besar. Seluruh wajahnya dipenuhi darah, kulitnya, merah yang bahkan lebih cerah. Di dahinya ada penyok berdarah sebesar kepalan tangan. Dia merasa tidak nyaman sampai pada titik di mana dia tampak gila, tetapi sebelum sempat mengeluarkan kutukan, sosok di depan matanya berkedip. Pedang tebal berwarna abu dinyalakan dengan api finix sekali lagi muncul di dalam pupilnya, bersama dengan tangan mendalam cian yang telah berubah menjadi pedang berat. Mata Feng Chihuo menjadi merah karena kedua tangannya mencengkeram pedangnya. Dia melemparkan semua kekuatannya ke pedang api sebelum menyapa pedang berat Yun Che dan tangan yang dalam. Ledakan. Dalam sekejap itu, tiga gunung pendek di dekat keduanya secara bersamaan jatuh dari goncangan. Di dalam bulan darah, semua batu dan pohon telah dihancurkan menjadi bubuk halus. Kedua orang itu adalah dedaunan mati yang telah terperangkap dalam dua badai terpisah ketika mereka dengan ringan berkibar di dua arah yang berbeda. Bang. Tubuh Feng Chihuo dengan keras menabrak pohon kuno. Dia jatuh terbalik di tanah dan terbatuk-batuk. Setiap batuk akan membawa banyak gumpalan darah ketika dia hampir mengeluarkan batuk yang pecah dari organ internalnya keluar. Namun, bahkan pada keadaan seperti itu, dia masih tidak punya waktu untuk bernapas karena siluet Yun Che muncul sebelum matanya seperti hantu sekali lagi. Kondisi Yun Che saat ini terlihat bahkan lebih buruk dari itu, seluruh tubuhnya berdarah, tidak ada satupun titik di wajahnya atau anggota badan yang belum diwarnai merah darah. Terutama pedang berat yang diraihnya dengan kedua tangan, aliran dan aliran darah mengalir dan menetes ke bawah. Namun, aura dan kecepatan iblisnya yang mengesankan tidak berkurang sedikitpun. Sama seperti tatapan Feng Chihuo menangkapnya, di saat berikutnya, patah sado bintang Yun Yun bintang ke depannya. Kamu, orang gila, bola mata Feng Chihuo terkejut sampai mereka hampir meledak. Meskipun dia telah menerima serangan berat Yun Che, Yun Che jelas juga menerima serangan yang berisi semua kekuatannya. Dia juga bisa melihat betapa terluka parah Yun Che saat ini. Tapi di bawah kondisi seperti itu, dia sebenarnya tidak menekan lukanya, melainkan, dia melanjutkan serangannya. Feng Chihuo telah hidup lebih dari seratus tahun. Bukannya dia belum pernah melihat orang gila sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang gila yang menjadi gila sampai sejauh ini. Dia mengertakkan giginya dengan erat. Saat dia hendak mengumpulkan semua energi yang mendalam di dalam tubuhnya, matanya tiba-tiba membesar. Terpantul di matanya adalah naga biru-biru yang meraum di langit. Domen naga jiwa. Jiwa naga yang gemetar bergema melintasi langit pegunungan Phoenix, membuat angka-angka membakar binatang buas semua berjongkok di tanah sambil gemetar ketakutan. Seluruh tubuh Feng Chihuo mulai menggigil saat ketakutan yang dalam terus mengental di wajahnya. Energi mendalam yang baru saja ia sulap dengan cepat tersebar di bawah ketakutannya. Memelihara Yun Che dari kondisi, purgatori, juga dengan cepat mendekati batas maksimalnya. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin menggunakan, menghancurkan bumi Decimating Sky, untuk melenyapkan Feng Chihuo, tetapi karena keparahan luka internalnya, tubuhnya berada di tepi kehancuran. Jika dia menggunakan, menghancurkan Sky Decimating Earth, tubuhnya mungkin akan meledak seketika. Menggunakan Dragon Soul Domain akan menarik kekuatannya yang tersisa, membuat air mata yang sangat besar muncul dalam kondisi mentalnya. Tetapi di bawah keadaan yang tidak dapat menggunakan, menghancurkan bumi Decimating Sky, bahkan jika harganya sangat besar, untuk mengakhiri kecelakaan ini dan sepenuhnya menghilangkan Feng Chihuo, dia membuka Dragon Soul Domain tanpa ragu-ragu. Dragon Soul Domain tidak hanya akan memungkinkannya untuk mencapai targetnya, hal paling penting yang dilakukannya adalah memaksa semua lawan pertahanan energi yang mendalam untuk benar-benar hancur. Jika itu dalam keadaan normal, sebagai singgah sana tingkat tinggi, efek Dragon Soul Domain akan berkurang dalam jumlah besar ke Feng Chihuo. Tetapi karena semua luka di tubuhnya telah sangat membingungkan Feng Chihuo. Dengan pikirannya yang sebagian besar hancur, Yun Che tiba-tiba menyerang dengan kekuatan terkumpul terakhirnya terkondensasi di atas kedua tangannya. Faling Munsin King Star. Pedang berat itu terangkat, nyala api Phoenix naik. Sesar naga, yang merupakan kekuatan terakhir Yun Che, membawa aura dewa kematian ketika menabrak hati Feng Chihuo. Dihadapi dengan kematian yang semakin dekat, Feng Chihuo secara naluriah mengulurkan kedua tangannya untuk melindungi bagian depan dalam teror yang bergetar. Nyaris tidak berhasil mengatur penghalang pertahanan energi yang mendalam. Ledakan. Tanah meledak terbuka, di bawah kondisi pikirannya yang hancur, pertahanan Feng Chihuo yang dibangun muncul seperti gelembung sabun yang lemah. Di tengah-tengah dunia suara gemetar, garis dan garis retakan dengan cepat menyebar di bawah kakinya, langsung memanjang hingga lebih dari 300 meter. Adapun Feng Chihuo, dia benar-benar menghilang dari garis pandangnya. Tidak diketahui seberapa dalam tubuhnya telah tenggelam jauh ke dalam tanah. Ketipak derai. Ketipak derai. Darah segar mengalir dari jaring-jari Yun Che seperti mutiara dari tali yang putus, dengan cepat meneteskan tetesan-ketetesan di bawah kaki. Serangan abis-habisan sebelumnya membuat banyak retakan muncul di seluruh tubuhnya. Darah mewarnai tubuhnya, membuatnya menyerupai dewa setan berdarah, seorang asura keluar dari medan perang. Bahkan angin menyapu melewati tubuhnya membawa bau darah yang menyengat. Akhirnya selesai. Bang. Dragon Vault jatuh tanpa daya dari tangan Yun Che. Di tengah suara pendaratan yang berat, lampu merah di mata Yun Che menghilang. Pegangan yang dalam juga kembali di lengannya saat matanya perlahan tertutup. Setelah seluruh tubuhnya bergoyang, dia akhirnya jatuh ke tanah. Ketika dia memutuskan bahwa dia harus membunuh Feng Chihuo, dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi sangat brutal. Karena dengan kekuatannya saat ini, ingin membunuh tahta tingkat tinggi mengharuskannya membayar biaya yang sangat besar. Dia akhirnya berhasil. Mendalam bumi menewaskan kaisar mendalam tahap akhir, dia bisa dikatakan telah menciptakan legenda yang belum pernah terlihat di benua langit yang mendalam. Titik penting hasil ini berasal dari pertama kali dia menangkap Feng Chihuo lengah dan menghancurkan lengan. Kalau tidak, bahkan dalam keadaan di mana dia memaksakan dirinya hingga batas, akan sulit baginya untuk menekan Feng Chihuo. Harus. Cepat. Tinggalkan. Tempat ini. Yun Che berjuang untuk mengulurkan tangan. Menekan yang kotor di depannya, dia harus menguras hampir semua kekuatannya untuk merangkak beberapa inci ke depan. Apa yang harus dia lakukan sekarang harus merawat luka-lukanya, tapi tempat ini adalah Phoenix Mountain Rage, wilayah Divine Phoenix Seck. Di bawahnya, masih ada formasi Phoenix besar. Suara pertempurannya dengan Feng Chihuo sangat keras, sangat mungkin bahwa itu sudah mengingatkan beberapa anggota Divine Phoenix Sekte. Jika dia tidak segera pergi, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Lupakan apakah orang yang datang adalah singgah sana, bahkan murid level terendah di Divine Phoenix Seck bisa mengambil nyawanya. Dia melihat tangan kirinya dan terus-menerus dipanggil untuk Snow Phoenix. Namun, meskipun segel yang mendalam telah melintas beberapa kali, The Snow Phoenix masih belum pernah muncul. Segel yang dalam belum hilang, bukti bahwa Snow Phoenix belum mati. Namun, serangan Feng Chihuo sudah cukup untuk membuatnya terluka serius sampai hampir mati. Huff, huff, uff. Rangan kesakitan yang hebat tiba-tiba datang dari arah Yun Yun mengulurkan tangannya. Terlebih lagi, itu terdengar jauh, belum dekat. Kulit Yun Che berubah. Sedikit demi sedikit, dia menoleh. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari ujung jurang yang diukir oleh Sky Wolf Slash. Lalu, sosok yang benar-benar berdarah perlahan merangkak naik. Feng Chihuo. Drats, dia belum mati, kata Jasmine dengan suara rendah. Dapat dikatakan bahwa Feng Chihuo saat ini berada pada kondisi yang paling menyedihkan. Seluruh tubuhnya telah dimutilasi dengan buruk, tidak sedikitpun penampilan manusia bisa terlihat, tetapi dia sebenarnya benar-benar hidup. Selain itu, menilai seberapa cepat dia memanjat keluar dari jurang itu, jelas bahwa kondisinya setidaknya relatif lebih baik daripada Yun Che. Mustahil, di bawah domen naga jiwa, dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Feng Chihuo, yang telah memanjat, bergoyang ketika dia berdiri. Melihat Yun Che yang berdarah tergeletak di tanah, dia terus bergoyang saat dia mengeluarkan tawa yang kasar namun gila. Ha! 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 Bagaimana bisa sedikit? Sepertimu bunuh aku. Dia maju ke depan. Saat dia melangkah lebih dekat ke Yun Che, kejahatan mengerikan muncul di wajahnya. Aku akan merobek seluruh tubuhmu, sedikit demi sedikit, benar-benar hancur. Tepat pada saat ini, siluet besar tiba-tiba menyapu dari pendengaran disertai oleh tangisan panjang yang agak rapuh. Yun Che berusaha mengangkat kepalanya. Setelah itu, kegembiraan liar muncul di matanya, Little Chan. Setengah dari bulu salju di Phoenix Salju telah menjadi warna darah, tetapi masih sangat terbang. Saat itu terbang di atas Yun Che, kedua sayapnya menepuk dan tiga garis S dingin berkilauan diluncurkan langsung ke Feng Chihuo. Po-po-po. Jika itu dalam keadaan normal, bagaimana mungkin serangan Snow Phoenix mungkin membahayakan Feng Chihuo. Tapi tubuh Feng Chihuo saat ini benar-benar rusak, bahkan langkahnya tidak stabil, jadi itu tidak mungkin baginya untuk bertahan melawan serangan Snow Phoenix. Tiga S dengan mudah menembus-menembus tubuh Feng Chihuo. Termasuk di antara mereka adalah salah satu yang menghantam lubang berdarah ukuran kepalan melalui tenggorokannya. Mata Feng Chihuo membulat. Di bawah serangan S, dia sangat jatuh ke belakang dan tidak bergerak lagi. Di bawah tubuhnya, ada genangan darah besar yang meluas dengan cepat. Kali ini, dia mati ke titik di mana dia tidak bisa lagi mati. Dia mungkin berpikir tentang bagaimana hidupnya akan berakhir, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mati secara tragis, juga tidak akan membayangkan bahwa dia akan mati di bawah tangan seorang praktisi yang mendalam dari alam mendalam bumi dan langit yang dikontraknya. Binatang. Yun Che menghela nafas lega. Saat pikirannya rileks, efek samping dari menggunakan domain naga jiwa melonjak naik, membuatnya sangat mempengaruhi kesadarannya menjadi keadaan kacau. Dia mengulurkan tangan di Snow Phoenix dan berkata dengan suara serak, Little Chan. Ayo, pergi. Semakin tinggi semakin baik. Semakin jauh semakin baik. Phoenix salju menyulap angin sepoi-sepoi, mengangkat Yun Che di punggungnya. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya, terbang tinggi ke langit. Hati Yun Che akhirnya agak tenang, dan pada saat itulah suara dingin Jasmine tiba-tiba terdengar, kamu sebaiknya tetap sadar. Anda harus tahu mengapa itu tidak segera tiba setelah Anda menyebutnya berkali-kali, itu tidak bisa dihindari bahwa luka-lukanya sangat parah, tidak hanya itu, telah terluka di sayap. Meskipun berhasil terbang sekarang, saya ragu itu bisa terbang jauh. Petik 2 Yun Che Jasmine jelas tidak mengatakan itu hanya untuk membuatnya takut. Yun Che menggigit ujung lidahnya, membiarkan dirinya periode kesadaran singkat. Dia segera merasakan seluruh tubuh Snow Phoenix bergetar akut. Biasanya, ketika berhadapan dengan angin kencang besar, ia masih akan terbang dengan lancar, tetapi sekarang, angin sepoi-sepoi gunung yang sepoi-sepoi bertiup akan menyebabkan tubuhnya berayun dengan keras. Little Chan, kamu bisa melakukannya, Yun Che berteriak lembut. Jika dia tidak bisa terbang keluar dari Phoenix Mountain Rang, dia pasti akan mati. Namun, dia jelas meremehkan cedera Snow Phoenix Beast. Setelah berjuang untuk terbang sejauh beberapa kilometer, angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Di bawah angin yang kuat ini, Phoenix salju segera mengeluarkan tangisan yang menyakitkan ketika kedua sayap tiba-tiba kejang sebelum jatuh. Little Chan. Di depan teriakan Yun Che, Snow Phoenix tidak bereaksi sama sekali karena sudah pingsan di udara. Yun Che memiliki garis keturunan Phoenix, garis keturunan naga dewa, perlindungan seni mendalam dewa sejati, dan tubuh yang benar-benar berubah, jadi tidak peduli seberapa serius cedera yang ia dapatkan, ia masih bisa bertahan. Tapi Snow Phoenix berbeda, itu hanya binatang mendalam langit biasa. Berjuang untuk terbang begitu lama dengan cedera besar sudah menjadi batasnya. Menyusul jatuhnya Snow Phoenix di udara, Yun Che bahkan tidak memiliki energi untuk mencengkram sayapnya yang bersalju dan perlahan-lahan dipisahkan dari Snow Phoenix saat mereka jatuh. Tidak lama setelah mereka jatuh, tubuh Yun Che dengan keras menabrak tanah yang bukan bahkan yang sekeras itu. Itu adalah kemiringan miring yang besar, karena setelah jatuh, dia dengan cepat berguling ke bawah dengan Snow Phoenix Beast. Ketika dia berguling, penglihatannya yang setengah sadar melihat tempat yang mereka tuju. Itu sebenarnya, tebing yang sangat curam. Dia melihat berbagai puncak gunung di atas tebing. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari puncak gunung tempat dia turun. Dalam sepersekian detik itu, dia segera mengerti bahwa dia dan Snow Phoenix telah jatuh di atas puncak gunung tertinggi di Phoenix Mountain Range. Mereka saat ini jatuh dari puncak tertinggi. Dari ketinggian lebih dari 4.500 meter. Tubuhnya akhirnya jatuh ke tebing, kemudian, jatuhannya berubah menjadi setetes yang tajam. Dengan kepalanya menghadap ke atas, dia tidak bisa melihat tanah di bawahnya. Dia tidak tahu apakah bagian atas gunung atau tengah gunung ada di bawahnya. Atau apakah dia akan langsung jatuh ke bawah gunung. Siulan Angin Liar menyapu, dengan pikiran dan tubuhnya yang sangat berlebih-lebihan bersama dengan luka-lukanya yang parah. Ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya yang saat ini berada di udara, sedemikian rupa sehingga ia tidak mampu menyulap pertahanan energi yang dalam. Tidak yakin apakah garis keturunan yang ia peroleh dari para dewa dan pertahanan alami yang kuat dapat menahan kekuatan dampak yang akan ia terima dari jatuh di bawah keadaan di mana ia tidak memiliki pertahanan energi yang mendalam. Apakah tubuh dan tulangnya akan langsung dicabik atau tidak dan hancur. Deru Angin menenggelamkan semua suara lainnya. Selain dari siulan Angin, tidak ada dalam kesadaran Yun Che, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjerit. Setelah beberapa puluh napas berlalu, suara Angin di samping telinganya masih menjerit. Sampai akhirnya. Bang! Dia mendengar suara besar dirinya jatuh dan tangisan menakutkan seorang gadis. Semua sensasi menyakitkan di sekujur tubuhnya dengan cepat menghilang bersama dengan kesadarannya yang kabur. Setengah dari adegan terakhir yang dilihatnya adalah tebing gunung yang tinggi, dan separuh lainnya adalah langit biru. Lalu, wajah seorang gadis yang secantik itu sebagai mimpi muncul dari langit biru. Mata lebarnya bahkan lebih terang daripada bintang-bintang yang menatapnya. Mata ini semurni bulan yang cerah, penuh dengan ketulusan, kengerian, keheranan, dan keingin tahuan. Yun Che telah melihat banyak wanita cantik, tapi keindahan ilusi di depannya masih menyebabkan pikirannya bergetar tak terkendali. Sangat cantik! Apakah ini peri dari surga? Gambar kecantikan yang tidak seharusnya berada di dunia fana ini menjadi hal terakhir yang Yun Che sadari. Setelah itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Bab 416 Putri Salju Tidak lama kemudian, Yun Che akhirnya memulihkan sebagian kesadarannya, dan rasa sakit bisa dirasakan melalui setiap bagian tubuhnya. Untuk membunuh Feng Chi Huo, dia telah membayar mahal, yang lebih besar dari yang dia duga. Hampir setengah dari semua pembuluh darahnya pecah, 70 persen ototnya menerima berbagai tingkat kerusakan, dan beberapa puluhan dari berbagai ukuran celah muncul di dalam organ internalnya. Jika luka-luka ini ada di tubuh praktisi biasa, mereka pasti sudah lama mati. Sensasi menyakitkan memberitahu Yun Che bahwa dia belum mati, karena fungsi tubuhnya juga mulai pulih. Dia samar-samar merasakan arus energi mendalam hangat yang perlahan mengalir melalui tubuhnya. Ini bukan energinya yang mendalam, melainkan, itu adalah milik orang lain. Aliran energi yang dalam ini lembut dan hati-hati, seolah-olah ingin menyembuhkan luka-lukanya, namun juga takut melukai dirinya secara tidak sengaja. Kegiatan yang hati-hati dan ragu-ragu ini membuktikan bahwa pemilik energi yang dalam ini tidak pernah menggunakan energi yang dalam untuk menyembuhkan cedera. Siapa yang mungkin? Siapa yang menyelamatkan saya? Pada saat ini, adegan yang dia lihat sebelum kehilangan kesadaran muncul di benak Yun Che. Itu adalah wajah yang cantik dan murni yang seharusnya tidak ada di dunia fana. Meskipun dia hanya melihatnya sekilas dalam waktu yang sangat singkat sebelum dia kehilangan kesadaran, itu masih meninggalkan tanda yang bertahan lama dan telah terukir di kedalaman jiwanya. Tidak peduli siapa yang melihatnya, kecantikan seperti itu tidak mungkin dilupakan seumur hidup. Apakah itu mimpi, atau lukisan pada gulungan? Tidak. Bahkan dalam mimpi, bahkan jika itu adalah artis terbaik di dunia, keindahan tak tertandingi semacam itu tidak mungkin untuk digambarkan. Wajah seperti mimpi yang indah membuat kesadaran Yun Che yang baru saja bangun merasakan keracunan kabur yang tak terkendali, bahkan rasa sakit di tubuhnya telah dilupakan. Arus energi mendalam hangat perlahan-lahan menghilang, dan kesadaran Yun Che menjadi diam. Tidak lama setelah itu, kesadaran Yun Che terbangun sekali lagi, dan masih merasakan energi mendalam yang hangat dan lembut. Waktu setelah itu, kesadarannya terus-menerus terbangun dan tertidur. Setiap kali pulih, ia akan merasakan aliran energi yang dalam. Atau mungkin setiap kali aliran energi yang dalam datang, kesadarannya akan bangkit untuk waktu yang singkat. Pada akhirnya, pada suatu saat, jari-jari di kedua tangan Yun Che berkedut, saat kelopak matanya yang sangat tebal dibuka sedikit demi sedikit di bawah desakan tekadnya. Yang memasuki matanya adalah cahaya terang dan langit biru. Tubuh Yun Che memiliki tingkat pemulihan yang mencengangkan. Begitu dia membuka matanya, dia merasakan keberadaan tubuhnya dan empat anggota tubuhnya. Meskipun mereka berat, dia dengan jelas merasa bahwa dia bisa mengendalikan gerakan mereka. Sedikit energi mendalam juga telah terkumpul di dalam pembuluh darah yang awalnya kosong. Energi mendalam ini juga membantu tubuhnya memulihkan fungsi tubuhnya, sedemikian rupa sehingga memungkinkannya bergerak dalam tindakan paling sederhana. Termasuk berdiri. Yun Che meraih tanah, mengertakkan gigi, dan berjuang untuk duduk. Ah, kamu sudah bangun! Suara seorang gadis terdengar di telinganya, suara ini muda dan lembut, suara yang sangat halus sehingga sepertinya tidak berasal dari dunia ini. Ketika dia mendengar suara ini, sebuah getaran yang tak terkendali menghampiri jiwa Yun Che, dan juga semacam kerinduan yang gila dan tak tertahankan. Kerinduan untuk mengetahui pemilik suara ini, untuk mengetahui gadis macam apa yang bisa mengeluarkan suara yang murni, halus, dan halus suara. Dia menoleh untuk melihat gadis yang berdiri di sampingnya. Itu adalah gadis yang tampaknya telah keluar dari dunia peri. Begitu dia dengan jelas melihat wajahnya, kesadaran Yun Che tiba-tiba keluar sekejap, tidak berani mempercayai gambar di depan matanya. Karena dia tidak berani percaya bahwa wajah yang sangat cantik ada di dunia ini. Yun Che mencari ingatannya sendiri, namun masih belum bisa mengeluarkan kata-kata untuk menggambarkan bagaimana wajah ini. Gadis itu mengenakan pakaian merah mewah, disulam di atas adalah burung Phoenix terbang. Ini bukan pertama kalinya Yun Che melihat jubah Phoenix, tapi jubah Phoenix-nya bahkan lebih cantik dari yang pernah dilihat Yun Che sebelumnya. Tidak peduli warna merah atau emas, keduanya berkilau cerah, seolah setiap benang dan setiap hiasan terbuat dari bahan yang paling mahal di dunia. Namun, jubah Phoenix ini seperti kosmetik di batu giyok, dibayangi oleh kulitnya yang bersalju. Jika pakaian mewah ini terlihat di tempat lain, itu akan meninggalkan satu doomstrak, namun tidak akan pernah menarik perhatian Yun Che. Matanya tertuju pada wajah gadis itu, tidak mampu bergerak menjauh. Terutama matanya yang indah. Mata-mata itu tampak seperti riak-riak biru, mengembun di dalam murid-muridnya yang melamun, menjadi mimpi yang ilusi, puitis, seperti peri. Ini adalah peri yang dia lihat sebelum dia kehilangan kesadaran. Dan bukan dari imajinasinya, atau ilusi. Dia berdiri di sana dengan tenang ketika bulu matanya yang halus berkibar-kibar, tanpa sedikitpun ketidak murnian, matanya menunjukkan ekspresi gembira dari gunung dan mata air yang jernih. Kemudian, dia menatapnya dengan agak gugup. Angin lembut mengangkat sudut roknya, menghasilkan keanggunan sederhana, namun puisi paling indah di dunia ini tidak bisa menggambarkannya. Dia kelihatannya baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, matanya yang indah dan melamun masih muda. Dalam hal penampilan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xia King Yue, tetapi dalam hal seberapa halus dan sempurna kulitnya, bahkan Xia King Yue, peri nomor satu blue wind, lebih rendah. Dalam dua kehidupan Yun Che, dari semua wanita yang dia temui, dalam hal kulit, hanya Jasmine yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Seolah-olah surga menyayanginya, dan memberinya kulit seperti peri di depan matanya. Jika dia adalah manusia biasa, dia percaya bahwa hatinya pasti akan hilang, tetapi dia bukan manusia biasa. Di seluruh benua langit yang mendalam, mungkin mustahil menemukan sedetik yang bisa membuatnya melupakan dirinya sendiri hanya dengan warna kulit mereka. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya, sedikit menundukkan kepalanya saat dia menenangkan hatinya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah seperti peri lagi, itu masih sangat indah, tapi dia tidak lagi terganggu. Dia membuka bibirnya yang kering, berbicara dengan suara serak dan kasar, apakah kamu yang menyelamatkan aku? Om, sepertinya begitu. Gadis itu sedikit menyemangati bibirnya yang seperti bunga dan berbicara seolah-olah dia tidak yakin, ini adalah pertama kalinya aku mencoba menyelamatkan seseorang, jadi aku tidak yakin apakah aku melakukannya dengan benar. Sudah berhari-hari, dan aku tidak yakin apakah aku harus memberitahu ayah kerajaan, tapi untungnya kau bangun. Oh benar, siapa namamu? Penatua yang manakah anda? Mengapa anda jatuh dari tebing absolute Phoenix? Ayah kerajaan, kasual gadis itu menyebabkan hati Yunce bergetar hebat. Ayah kerajaan, jubah Phoenix yang sangat mewah. Berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Dan wajah yang begitu indah sampai-sampai menjadi ilusi. Apakah dia sebenarnya yang dibicarakan Hua Minghai, Putri Salju, yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu mendalam Sky? Awalnya, Hua Minghai menggunakan nada suara yang berlebihan ketika menyebutkan, Putri Salju, jadi dia tidak pernah mempercayainya. Tapi gadis di depannya ini, memang cukup baginya untuk diberi judul, kecantikan nomor satu Sky yang mendalam, karena wajahnya. Namun, jika dia benar-benar Putri Salju, Mutiara paling berharga dari Divine Phoenix Sek, seluruh harta Divine Phoenix Empire dianugerahkan oleh surga. Lalu mengapa dia ada di sini? Ketika dia berkata, berhari-hari, itu berarti dia kehilangan kesadaran selama beberapa hari. Dan dalam, banyak hari, terakhir ini, dia selalu ada di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa sebenarnya situasi saat ini dia berada? Pikiran Yunce cepat berputar karena setiap jenis kemungkinan dengan cepat terlintas di benaknya. Dia menggeser tubuhnya, nada suaranya yang ramah mengandung sedikit teror, namaku Feng Lingyun, di bawah penatua ke-19. Saya sedang berlatih sendirian di dalam Phoenix Mountain Rang dan menemukan seekor binatang buas yang sangat menakutkan, kemudian dipaksa untuk melompat dari absolute Phoenix Cliff. Saya berterima kasih kepada Putri Snow karena menyelamatkan hidup saya. Petik 2. Mata gadis itu jernih, dan seterang pagi hari. Di depan mata yang indah dan gadis ini yang telah menyelamatkan hidupnya, tidak diragukan lagi adalah dosa besar. Tetapi karena dia belum pulih dari luka-lukanya, apa yang harus dia lakukan sekarang adalah melindungi hidupnya sendiri, tidak peduli apa. Dia tahu alasan mengapa gadis ini menyelamatkannya, dan alasan mengapa dia tidak berjaga-jaga adalah karena dia memiliki aura Phoenix yang sama seperti yang dia lakukan. Oh, Putri Snow dengan polos memiringkan kepalanya yang lembut. Kemudian, alisnya yang halus menunduk, ketika dia mulai tertawa ringan, seperti yang diharapkan dari apa yang dikatakan Ayah Kerajaan, kamu tahu siapa aku dalam sekejap. Ayah Kerajaan mengatakan bahwa di dalam sekte, meskipun tidak banyak yang melihatku, asalkan itu seseorang dalam klan, bahkan jika mereka belum pernah melihatku sebelumnya, mereka akan langsung mengenaliku. Gadis itu tertawa dengan tulus, seolah-olah tawanya adalah musik surgawi yang datang dari antara awan-awan yang dapat membilas pikiran-pikiran paling jahat dari dunia. Yun Che membuka mulutnya, dan mengucapkan, yang mulia adalah gadis paling cantik di dunia, tidak peduli siapa yang melihat Putri Salju, mereka tidak akan pernah mengenali dengan keliru. Tempat ini? Di mana ini? Apakah saya? Mengganggu kultivasi terpencil yang mulia. Ini adalah Phoenix Percing Valley, tempat yang saya mainkan sejak kecil. Putri Snow sama sekali tidak waspada dengan Yun Che saat dia menjawab dengan santai. Mungkin itu adalah garis keturunan Phoenix-nya, atau mungkin karena dia selalu semurni ini, dan tidak pernah berhubungan dengan dosa, juga tidak harus berjaga-jaga sama sekali, ayah kerajaan akhir-akhir ini benar-benar sibuk dan takut kalau aku, saya akan disakiti oleh orang lain, jadi dia mengizinkan saya untuk datang ke sini untuk berkonsentrasi pada budidaya Ode Dunia Phoenix. Selain saya dan ayah kerajaan, biasanya tidak ada yang diizinkan masuk, Anda sebenarnya yang pertama, Anda tahu. Petik 2. Petik 2. Yang mulia, lalu mengapa Anda tidak memberitahu? Sekte Guru tentang saya, yang mulia tidak takut kalau saya, bisa menjadi orang jahat. Yun Che menggenggam dadanya, memeriksa kondisi lukanya. Aku memang berpikir untuk memberitahu ayah kerajaan. Gadis itu menjulurkan hidungnya yang putih, anggun, seperti hidung kuda, tapi jika aku memberitahu ayah kerajaan, dia pasti akan membunuhmu. Anda jatuh dari tempat yang tinggi, dan ini sudah terluka. Jika Anda dibunuh oleh ayah kerajaan, itu akan terlalu menyedihkan, dan Little White akan sedih. Orang jahat. Anda sama dengan saya, keturunan Phoenix, bagaimana Anda bisa menjadi orang jahat? Selain itu, Little White sangat cantik dan patuh, pemiliknya tidak akan pernah menjadi orang jahat. Petik 2. Apa yang menyelamatkan Yunce bukan hanya energi yang mendalam, tetapi hati lembutnya, meskipun dia menggunakan metode yang tiba-tiba untuk memasuki wilayahnya. Hanya, Little White, apa artinya itu? Di telinganya, tangisan burung yang agak lemah, namun masih bergema terdengar. Suara ini membuat putri salju dengan lembut, ah, saat dia berbalik, lalu berlari dengan kuat seperti spriteh ke arah siluet putih salju yang luar biasa. Little White, luka-lukamu belum pulih, kau tidak diperbolehkan bergerak, kalau tidak, itu berarti Anda tidak taat. Bahkan jika Anda melihat bahwa pemilik Anda terjaga, Anda masih tidak bisa bergerak dengan gegabuh. Petik 2. Di tanah bahkan tidak 30 meter di belakang Yunce adalah Snow Phoenix Beast. Sayapnya dibuka, dan noda darah pada sayapnya telah dicuci bersih, tanpa jejak warna berdarah. Putri salju berdiri di sisinya dan menggunakan tangan kecilnya yang berwarna putih salju untuk membelai bulunya yang lembut, dingin, dan bersalju. Dari keadaan gelisah, dia membuatnya dengan tenang patuh ketika dengan hati-hati menarik sayapnya. Yunce terkejut. Itu adalah Snow Phoenix. Sebenarnya tidak apa-apa. Tubuhnya sendiri hampir tidak bisa menahan jatuh dari tempat yang tinggi, tetapi Snow Phoenix sudah kehilangan kesadaran pertengahan penerbangan, tidak dapat sepenuhnya membuat dirinya melayang dan menggunakan kemampuan pertahanan apapun. Dari ketinggian seperti itu, ia telah jatuh tajam, jadi tulang dan tubuhnya seharusnya dihancurkan. Mengapa sepertinya luka-lukanya jauh lebih ringan daripada miliknya? Mungkinkah gadis ini telah menyelamatkan Snow Phoenix sebelum jatuh? Kemudian, putih, yang dia bicarakan, adalah Snow Phoenix Little Chan. Bab 417 Tarian Salju, 1. Kau lah, yang menyelamatkan Little Chan. Melihat Snow Phoenix aman dan sehat, dengan luka yang sebagian besar sudah sembuh, Yunce merasa jauh lebih nyaman. Betul, putri Snow berbalik dan berkata dengan gembira, itu jatuh setelah Anda dan saya harus mendukungnya dengan kekuatan saya. Kalau tidak, Little White pasti sudah mati. Eh, Chan kecil, itu namanya. Eh, nama yang aneh. Saya pikir Little White terdengar jauh lebih baik. Bukankah begitu, Little White? Petik 2. Skri, Snow Phoenix menundukkan kepalanya dan menjerit pelan. Dari bagaimana aktingnya, sepertinya, itu setuju dengan putri Salju. Melalui segel yang mendalam, Yunce merasa bahwa luka Snow Phoenix sudah sembuh sekitar 70%. Terbang keluar dari Phoenix Mountain Rank tidak akan menjadi masalah sama sekali. Meskipun kondisinya masih sangat buruk, tinggal di tempat seperti itu akan terlalu berbahaya. Sekarang setelah dia sadar kembali, dia harus segera pergi. Yunce mengumpulkan semua kekuatan di dalam tubuhnya dan berdiri dengan goyah. Saat dia berdiri, mata indah putri Salju menatap lebar ketika dia berseru dengan cemas, Kamu. Kenapa kamu berdiri? Dengan cedera serius seperti itu, Anda seharusnya tidak bergerak. Petik 2. Yunce menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Saya berterima kasih kepada putri Snow karena telah menyelamatkan saya dan Little Chan. Aku akan selamanya mengingat kebaikanmu terhadap kami. Namun, tempat ini adalah wilayah putri Salju. Saya jatuh di sini sudah merupakan kejahatan yang tidak termaafkan. Aku tidak berani. Mengganggu yang mulia, Little Chan. Ayo pergi. Uh. Rasa sakit yang intens tiba-tiba datang dari dadanya dan wajah Yunce langsung memucat saat dia meludahkan mulut kabut darah dengan Pu. Tubuhnya terhuyung dan dia setengah berlutut ke tanah. Ah. Putri Snow berteriak kaget dan bergegas menuju Yunce, secara naluria ingin maju untuk membantunya. Namun, ketika dia mendekati dia, dia tiba-tiba berhenti dan bahkan menarik tangan yang dia tawarkan. Dia bahkan mundur beberapa langkah dan berkata dengan gugup, kamu. Apa kabar? Saya sudah mengatakan, dengan cedera serius seperti itu, Anda seharusnya tidak bergerak. Cepatlah dan istirahat. Saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menggunakan energi saya yang mendalam untuk membantu Anda memulihkan cedera Anda. Petik 2. Yunce mendukung dirinya sendiri dengan meletakkan tangannya di tanah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan bertahan, tidak apa-apa, saya tidak berani terus mengganggu yang mulia. Selanjutnya, jika Sekte Master mencari tahu, saya pasti akan batuk, batuk-batuk. Dada Yunce naik intens dan dia terus-menerus meludahkan beberapa gumpalan darah. Meskipun dia sudah sadar kembali, luka dalam dan luarnya masih sangat parah. Jangan khawatir, Putri Snow melambaikan tangan mungilnya yang seputih salju, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku juga tidak akan memberitahu ayahku, jadi kau bisa tenang dan tetap di sini untuk memulihkan luka-lukamu. Jika Anda bertahan lagi, cedera Anda akan memburuk. Juga, juga, saya sangat suka Little White. Dia adalah binatang buas yang paling cantik yang pernah saya lihat. Jika kamu pergi, Little White harus pergi bersamamu. Aku benar-benar tidak tahan. Petik 2. Yunce akhirnya mengerti mengapa Putri Snow tidak mau membiarkannya pergi. Dia bahkan berjanji untuk tidak memberitahu ayahnya tentang hal itu. Setengah dari alasannya adalah karena kepribadiannya yang lembut, dan setengah lainnya tidak diragukan lagi karena Snow Phoenix. Putri Snow mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah tempat yang hanya bisa dia dan ayahnya masuki. Sekarang dia telah berjanji untuk tidak memberitahu ayahnya, itu berarti bahwa tempat ini praktis adalah tempat paling aman dalam seluruh kekaisaran Phoenix Surgawi. Selanjutnya, melihat situasi Yunce saat ini, dia tidak cocok untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia langsung tenang, menenangkan pikiran dan darahnya. Dia duduk di lantai, lalu, Yang mulia, maafkan gangguan saya. Ketika dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan mulai menyalurkan Great Way of Buddha, menggunakan energi vital dari surga dan bumi untuk membantu memulihkan tubuhnya. Pemulihan pasif dari Great Way Buddha tidak dapat dibandingkan dengan ketika dia aktif menyalurkannya. Setelah kesadarannya pulih kembali, kecepatan pemulihannya sebagian besar meningkat. Melihat Yunce bersedia tinggal membuat Putri Snow menghela nafas lega. Dia dengan hati-hati menatap Yunce sebentar sebelum melompat ke samping Snow Phoenix dan menerkamnya. Seluruh tubuhnya ada di tubuhnya ketika dia dengan gembira berkata, Itu bagus, Little White. Kita bisa bermain bersama sekarang. Wah gelombang-gelombang-gelombang bulumu sangat lembut, sangat dingin. Kenapa kau sangat cantik? Meskipun Yunce tetap menutup matanya saat merawat lukanya, dia masih bisa mendengar apa yang terjadi. Suara seperti peri melayang ke telinganya bersama dengan angin, menyebabkan pikirannya goyah. Terlihat bagus, suara yang sangat bagus, begitu murni dan tanpa cacat. Apakah dia benar-benar anak manusia, atau dia seseorang yang lahir dari mengumpulkan semua benda paling indah di dunia? Tanda pisah-tanda pisah Phoenix Perching Valley dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi dan sisi selatan yang tersisa, adalah absolute Phoenix Cliff sepanjang 3000 meter. Tempat ini tampaknya mengumpulkan semua energi spiritual dari seluruh gunung surgawi Phoenix dan sekilas, itu semua hijau bersih murni tidak seperti tempat lain yang kering dan layu merah. Bahkan angin tampak sangat bersih dan lembut. Di tengah Phoenix Perching Valley ada danau yang tenang dan jernih. Di samping danau itu adalah Snow Phoenix yang benar-benar putih dan sangat indah, minum dari air danau yang jernih. Di sampingnya ada seorang gadis yang tampak seperti peri dari sebuah lukisan. Gadis itu mengenakan jubah Phoenix yang elegan, tapi itu dibayangi oleh kulitnya yang seperti jadilike. Tampak belakang, pandangan sampingnya seperti peri dari mimpi. Tanpa melihat wajahnya dan hanya dari pandangannya saja, orang dapat mengatakan bahwa kecantikannya adalah satu-satunya yang dimiliki oleh dewa. Gadis muda itu menghirup udara danau yang bersih untuk sementara waktu, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat jari gioknya dan dengan lembut melepaskan ikat rambutnya, membiarkan rambut hitam panjangnya yang berkilau tersebar seperti bendungan yang rusak. Setiap helai rambut seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri dan menari di udara sebelum jatuh ke bahunya. Saat tangan gioknya turun, tali di jubahnya juga dilepaskan dengan lembut. Jubah Phoenix berwarna emas yang disulam dengan Phoenix emas dengan lembut turun dari bahunya. Tanpa pakaian, dia begitu sempurna sehingga menghipnotis. Tubuh giok yang mengejutkan jiwanya terekspos dalam diiringi angin sepoi-sepoi gunung yang lembut, bersama dengan punggungnya yang salju putih tanpa cacat, pinggangnya yang tipis, dan kakinya yang ramping dan tanpa cacat. Dan semua ini hanya bisa menghasilkan kata, kesempurnaan, dalam pikiran siapapun. Pandangan ini hanya punggungnya, mampu membuat pria kehilangan kendali dan menjadi gila. Dia melepaskan sepatu emasnya dan memperlihatkan kakinya yang seperti salju teratai. Dia melambaikan tangan ke Snow Phoenix, dan dengan lembut melangkah ke danau dengan senyum tanpa cacat. Bahkan tanpa kaki batu gioknya di air kolam, mereka sudah memesona berkilauan. Little White, apakah kamu ingin mandi bersama? Di sinilah tempat saya mandi setiap hari. Petik 2. Seluruh wilayah Gunung Surgawi Phoenix panas sekali kecuali tempat ini, yang sunyi dan jernih. Bahkan air danau pun agak dingin. Gadis muda itu mengambil air danau, membiarkannya mengalir dari antara jari-jarinya. Ujung bibirnya bergerak sedikit ketika dia diam-diam melihat air yang mengalir dari lengan batu gioknya kegundukan salju di depan dadanya. Air danau itu sangat jernih, begitu jernih sehingga butiran pasir terkecil di bawah air bisa terlihat. Sosoknya yang cantik bahkan lebih berbeda, tetapi sayangnya, tidak ada seorang pun di sana yang menghargai pemandangan indah ini. Bersamanya, hanya seekor binatang buas yang dalam yang minatnya paling besar adalah minum di air danau yang manis. Little White, apakah Anda benar-benar tidak ingin mandi bersama? Uh, mengapa Anda sudah memiliki pemilik? Saya sangat suka Anda, karena saya suka warna putih, yang juga merupakan warna salju. Ketika saya berusia 13 tahun, di Finn Phoenix kota memiliki salju yang sangat besar dan itu adalah pemandangan paling indah yang pernah saya lihat. Saya merasa bahwa saya semua menyatu dengan salju putih. Namun, setelah hari itu, saya belum pernah melihat salju lagi. Gadis muda itu menopang wajahnya yang cantik dengan tangannya ketika dia melihat Snow Phoenix. Di dalam matanya yang indah ada cahaya buram. Ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, bahu batu gioknya terekspos di permukaan air, garis besarnya adalah keindahan murni yang dipersonifikasikan, pemandangan itu sangat menarik. Ah, gadis muda itu tiba-tiba berteriak ketika dia berbalik ke selatan dan dengan lembut berkata, Little White, kurasa pemilikmu sudah bangun. Mari kita cari dia. Petik 2 Dia dengan ringan terbang keluar dan mengenakan jubah Phoenix yang elegan kembali ke tubuh batu gioknya yang memikat. Dia mendarat di punggung Snow Phoenix yang luas saat dia berteriak dengan gembira, ayo pergi. Petik 2 Phoenix salju menangis bahagia saat merentangkan sayapnya dan terbang ke arah Yunce. Kali ini Yunce bermeditasi, adalah dua hari lagi. Pada saat ia sadar kembali, luka-luka internal dan eksternalnya telah pulih sekitar 30 persen, kekuatannya yang dalam juga telah pulih sekitar 20 hingga 30 persen. Dalam waktu kurang dari satu minggu, dia seharusnya lebih atau kurang sepenuhnya sembuh selama dia tidak terlibat melawan siapapun sementara itu. Kalau tidak, luka-lukanya pasti akan menjadi lebih buruk. Dengan demikian, tempat ini, di mana ia tidak pernah terganggu, adalah tempat terbaik untuk tinggal. Prasyarat baginya untuk berada di sini adalah untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia ada di sini, dan keputusan ini diambil oleh Putri Snow, yang berpikir bahwa dia adalah seorang murid Phoenix. Sesosok putih melintas melewati langit dan berputar di atas kepalanya sebelum perlahan-lahan mendarat di depannya. Putri Snow melompat turun dari belakang Snow Phoenix dan menatapnya dengan senyum yang mekar, kamu akhirnya bangun. Kalau tidak, Little White akan khawatir mati. Apakah Anda merasa bahwa luka Anda lebih baik? Senyum gadis itu terlalu memesona. Yunce kehilangan konsentrasi sejenak sebelum dengan panik mengatakan, saya sudah banyak pulih. Saya berterima kasih kepada Putri Snow atas perhatiannya. Lihat. Saat dia berbicara, dia mengulurkan anggota tubuhnya yang sudah bisa bergerak bebas. Wah, Anda benar-benar pulih begitu cepat. Saya masih berpikir Anda akan membutuhkan waktu yang lama. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat pada Snow Phoenix, dan nadanya tiba-tiba berubah agak malu-malu, namun, luka-lukamu belum sepenuhnya pulih. Anda tidak boleh terlalu banyak bergerak. Tinggallah di sini selama beberapa hari. Aku tidak akan membiarkan ayah kerajaan tahu. Petik 2 Terima kasih, Yang Mulia. Yunce tersenyum. Dia sekarang tahu bahwa alasan Putri Snow bersedia membiarkannya tinggal adalah karena dia sangat menyukai Snow Phoenix. Phoenix Salju adalah binatang putih murni yang elegan. Selain itu, itu adalah jenis S, yang jarang terlihat di Divine Phoenix Empire. Dalam elemen api di Divine Phoenix City, itu bisa dikatakan punah. Karena itu, itu akan membuatnya penasaran dan iri. Atau mungkin, itu karena dia terlalu kesepian dan kedatangannya berarti dia sekarang memiliki teman untuk bermain. Karena belum makan berhari-hari dengan tubuh penuh luka, gelombang rasa lapar menyerang Yunce saat dia duduk. Dia mengambil daging naganya dan memasaknya menggunakan api Phoenix-nya. Meskipun tubuh besar yang dimiliki naga api, tidak ada banyak daging yang tersisa karena Yunce menggantikannya untuk makanannya. Saat ini, hingga 99 persen daging sudah dimakannya. Dalam Sky Poison Pearl-nya, hanya ada 25 kg yang menyedihkan. Namun, selama proses ini, keterampilannya memanggang daging naga meningkat beberapa kali lipat. Menggunakan tingkat api apa, untuk berapa lama, dan menggunakan bumbu apa untuk memasak daging yang paling nikmat sekarang mudah baginya. Bab 418 Tarian Salju 2 Daging naga awalnya adalah daging paling enak di dunia. Ini, ditambah dengan teknik memanggang ahli, masih membuat Yunce, yang hampir memakan semua daging naga api, diam-diam menelan. Wah, baunya enak. Ada yang baunya enak. Petik 2 Aroma harum daging naga memikat putri salju, yang selalu bermain dengan Snow Phoenix. Dia berdiri di sana, menatap tanpa berkedip ke daging naga tusuk di tangan Yunce. Begitu dia mendekat, intensitas aroma menyerang hidungnya, menyebabkan dia secara tidak sadar menelan beberapa kali. Apa itu? Baunya sangat enak. Ini pertama kalinya saya mencium sesuatu yang sebagus ini. Petik 2 Putri salju adalah mutiara di Fin Phoenix Sekte yang paling berharga, lingkungan tempat ia dibesarkan adalah salah satu gadis biasa yang tidak pernah bisa bayangkan. Menemani dia setiap hari adalah makanan yang paling mewah. Dia tidak pernah tahu bahwa daging naga yang dipanggangnya karena rasa lapar akan memikatnya, dan bahkan membuatnya diam-diam meneguk dengan manis beberapa kali. Jantung Yunce berdenyut tak terkendali. Dia berhenti membakar api Phoenix-nya, dan mengangkat daging naga yang sudah dipanggang, ini adalah daging naga, apakah yang mulia belum pernah memakannya sebelumnya? Daging naga, saya pikir saya memakannya sebelumnya. Putri Snow agak tidak pasti, tapi, aku tidak pernah mencium bau daging naga yang harum. Bisakah, bisakah kau membiarkan aku memakannya sedikit? Saya benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya daging yang harum. Petik 2 Meskipun dia sedang berbicara dengan Yunce, matanya yang jernih terus menatap daging naga di tangannya. Ekspresi lapar menyebabkan Yunce memiliki dorongan untuk menerkam untuk menciumnya. Pada saat yang sama, dia agak sedih. Di matanya, tidak apa-apa jika aku, pria cantik nomor satu di seluruh Blue Wind Nation. Oh tidak, semua benua langit yang mendalam tidak bisa dibandingkan dengan Snow Phoenix, tapi sepertinya seperti aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan daging panggang. Menuju ekspresi penuh harapan, kerinduan, bahkan jika hati Yunce sepuluh kali lebih kuat, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Dia menyerahkan daging naga yang sudah dipanggang kepada Putri Snow, dan berkata dengan murah hati, Tentu saja. Jika yang mulia suka, Anda bisa makan semua ini. Saya masih memiliki sisa yang cukup banyak. Petik 2 Terima kasih sekali. Petik 2 Putri Snow dengan gembira mengulurkan lengan putihnya. Kemudian, ketika dia berada beberapa detik lagi dari daging naga, dia menarik tangannya kembali, dan bertanya dengan malu-malu, Bisakah kamu melemparkannya kepadaku? Mengapa? Karena Ayah Kerajaan mengatakan ini sebelumnya, tidak ada yang diizinkan menyentuh tubuhku, terutama pria. Aku tidak bisa tidak mendengarkan kata-kata Ayah Kerajaan, Jadi. Jadi. Yun Che sedikit terpana. Hua Minghai mengatakan bahwa selama waktu sebelum dan setelah Putri Snow berusia 13 tahun, dia tidak pernah muncul dimanapun. Ini berarti bahwa Divine Phoenix Sekte sangat melindungi Putri Salju. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh tubuhnya. Perlindungan yang dimiliki Divine Phoenix Sekte untuknya hanya pada tingkat yang tidak bisa dipahami. Kemudian, dia menyusup ke wilayah Putri Salju, berbicara dengannya dalam jarak yang sangat dekat, berhubungan dengannya selama berhari-hari. Jika Divine Phoenix Sekte mengetahui hal ini, Yun Che segera menyadari bahwa dia telah menyentuh besar Divine Phoenix Sekte. Itu tabu terbesar, yang beberapa kali lebih tabu daripada dia memiliki garis keturunan Phoenix. Karena dia sudah melakukan tabu yang sangat besar. Kemudian, melakukannya sedikit lebih lama tidak apa-apa. Selain itu, keluhannya dengan Divine Phoenix Sekte semakin sulit untuk dihilangkan. Yun Che tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia mendorong keluar dengan telapak tangannya, dan daging radon perlahan-lahan melayang ke arah Putri Salju. Putri Snow mengulurkan tangan untuk mengambilnya sambil menembakkan senyum ringan pada Yun Che, lalu aku akan memakannya. Petik 2. Saat suaranya yang manis turun, dia mengendusnya dengan lembut, lalu sedikit membuka bibirnya dan menggigitnya dengan gigi mutiara. Kelezatannya langsung membuat matanya bersinar, wah gelombang-gelombang sangat bagus. Terlalu bagus. Jadi sebenarnya ada daging lesat di dunia ini. Petik 2. Menelan pertama membuat gadis itu bereaksi berlebihan. Dia mulai menerima gigitan berturut-turut. Matanya kabur karena mabuk saat ia benar-benar terserap dalam kelezatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun dia makan dengan tidak sabar, sikap santainya masih menyenangkan, setiap gigitan kecil itu anggun. Saat ia menyaksikannya tidak melahap makanan, tatapan Yun Che secara bertahap menjadi tercengang, bahkan rasa lapar perutnya terlupakan. Pada gadis ini, dimanapun di tubuhnya, dan apapun yang dia lakukan, dia memiliki pesona yang menyilaukan dan tak tertahankan yang tak seorang pun bisa menolaknya. Lebih dari setengah besar daging naga dengan cepat dimakan. Pada saat ini, gadis muda itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat daging naga yang tersisa, lalu berlari ke Snow Phoenix, Little White, aku akan memberimu sesuatu yang sangat enak untuk dimakan, ini adalah hal terbaik yang pernah aku makan, kau tahu. Yun Che, tanda pagar persen. Putri Salju menempatkan daging naga di dekat paruh Snow Phoenix, namun Snow Phoenix menghadap ke atas, menyatakan penolakannya. Yun Che berjalan dan berkata sambil tersenyum, The Snow Phoenix Beast lahir dari tempat yang sangat dingin dan hanya makan es, salju, atau hujan. Tidak suka makan daging. Petik dua. Oh, jadi seperti itu. Putri Salju mengambil kembali daging naga, memiringkan kepalanya, dan kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh, Snow Phoenix Beast. Nama ini bahkan terdengar lebih aneh daripada Little Chan. Little White masih terdengar yang terbaik, kan, Little White? Petik dua. Kalau begitu aku akan makan sisanya sendirian. Gadis muda itu duduk, bersandar di tubuh lembut Snow Phoenix dan perlahan menikmati kelesatan di tangannya. Dengan setiap gigitan, senyum indah yang tak tertandingi bersemi di wajahnya yang bersalju. Melihatnya seperti ini, Yun Che sekali lagi terpesona. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan tidak terkendali, Jika Anda menyukainya, saya bisa memanggangnya untuk Anda setiap hari. Petik dua. Gadis muda itu mengedipkan matanya yang indah, lalu mulai tertawa bahagia. Alisnya menekup menjadi dua bulan sabit saat bulu matanya dengan lembut berkibar seperti kupu-kupu. He he, kau sangat baik. Saya hanya tahu bahwa seseorang yang bisa menjadi pemilik Little White pasti orang yang sangat baik. Petik dua. Petik dua. Yang mulia, mengapa Anda sangat menyukai Little Chan? Tanya Yun Che. Tanpa repot-repot berpikir, Putri Snow tersenyum manis sebagai balasan, karena putih kecil itu sangat cantik. Binatang buas yang paling indah yang pernah saya lihat. Lihat? Seluruh tubuh putih Little White adalah warna yang sama dengan salju favorit saya. Petik dua. Kamu suka? Salju. Men. Setelah kata, Salju, muncul. Putri Snow menurunkan makanan lesat di tangannya. Mengangkat wajahnya yang bahkan lebih adil daripada salju, dia berkata dengan linglung, Aku hanya mendengar, salju, dari saudara-saudaraku yang bangsawan, tetapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Salju juga belum pernah jatuh ke Divine Phoenix City sebelumnya, tetapi ketika saya berusia 13 tahun, badai salju besar tiba-tiba jatuh ke Divine Phoenix City. Saat itulah akhirnya saya menyadari betapa indahnya salju. Langit berkibar dengan kepingan salju putih, membuat saya merasa seperti berada di dunia lain, dan ketika kepingan salju mendarat di tubuh saya, mereka seperti peri yang indah. Hari itu adalah hari yang paling membahagiakan, hari yang paling menyenangkan dalam hidup saya, seolah-olah saya memiliki mimpi yang indah. Tetapi dengan sangat cepat, salju mencair. Setelah itu, saya selalu merindukan salju, tetapi tidak pernah melihatnya lagi. Ayah kerajaan mengatakan bahwa hanya bagian utara Divine Phoenix Empire yang memiliki musim dingin, di mana orang dapat melihat salju. Tetapi ayah kerajaan telah mengatakan kepada saya berkali-kali bahwa sebelum saya menginjak usia 20, saya tidak diizinkan meninggalkan Divine Phoenix Sek. Saya benar-benar tidak tahu kapan saya bisa melihat salju lagi. Petik 2. Gadis muda itu duduk dengan linglung, kerinduan dan kehausannya tercetak dengan jelas di mata dan ekspresinya. Yunce tidak tahu mengapa dia sangat menyukai salju, mungkin hanya salju yang paling murni yang bisa membangkitkan semangatnya yang murni. Yang Mulia, tutup mata Anda. Yunce berdiri, dan tiba-tiba berkata dengan misterius. Ah, kenapa aku harus menutup mataku? Putri Salju memandang Yunce dengan bingung. Yunce mengulurkan tangan, dengan lekuk telapak tangannya menghadap ke atas, Yang Mulia tidak perlu bertanya. Saat Anda membuka mata, Anda akan mengerti. Petik 2. Men. Oke. Putri Snow rupanya mengira itu adalah sesuatu yang menyenangkan saat dia menutup matanya sambil tersenyum. Yunce mengangkat kepalanya, lalu mengaktifkan Frozen Cloud Arts. Meskipun dia masih memiliki luka parah pada orangnya, kekuatannya yang dalam telah pulih sekitar 30 persen, dia masih memiliki energi yang cukup untuk menggunakan Frozen Cloud Arts untuk membuat salju kecil. Segera setelah itu, embusan angin dingin naik ketika elemen-elemen air di sekitarnya dengan cepat berkumpul, menyatu dengan energi mendalam yang dilepaskan Yunce, berubah menjadi salju yang berkibar di langit, dan perlahan-lahan jatuh. Yang Mulia, Anda bisa membuka mata Anda sekarang. Yunce menarik tangannya dan berkata dengan lembut sebelum menatap wajah gioknya, menunggu reaksinya. Putri salju membuka matanya ketika hamparan kepingan salju juga dengan lembut berkibar di atas hidungnya. Kemudian, bahkan lebih banyak kepingan salju turun, menyapu rambutnya yang panjang, pipi, dan tangannya. Pada saat itu, Putri salju tercengang. Bibirnya terbuka dan ekspresinya menjadi berkabut ketika dia menatap kosong pada segalanya, seolah-olah dia menemukan dirinya di dalam mimpi. Ini salju. Salju. Putri Snow dengan gembira berdiri, kedua tangannya menangkupkan kepingan salju yang jatuh tanpa henti saat dia dengan gembira melompat-lompat di salju, seolah-olah dia adalah peri yang telah menemukan rumah. Kebahagiaannya bahkan tampaknya telah menginfeksi atmosfer ketika angin sepoi-sepoi menjadi lebih lembut. Ini benar-benar salju. Sangat dingin, sangat indah. Petik 2. Dia dengan gembira berseru dalam kegembiraan, setiap suara yang dia buat adalah seperti musik termanis di dunia. Tenggelam dalam kepingan salju dan lapisan tipis salju yang baru terakumulasi, dia menghadap ke atas ketika kebahagiaan bersemi di wajahnya yang tersenyum, seolah-olah dia dengan tak terkendali melepaskan semua kegembiraannya di dalam salju. Apakah kamu yang membuatnya salju? Bagaimana Anda melakukannya? Putri salju melemparkan salju yang ditangkupkan ke tangannya di wajahnya. Dia menatap Yunce dengan perasaan tergerak dan rasa terima kasih. Tapi terlebih lagi, ada semacam kekaguman samar di tatapannya. Rahasia, Yunce tersenyum misterius. Melihat bahwa dia sangat gembira, perasaan puas muncul dalam hati Yunce. Terima kasih. Putri Snow tersenyum gembira. Meskipun dia penasaran, dia tidak terlalu ingin tahu jawabannya karena dia sudah tenggelam dalam kebahagiaan dan kepuasan. Dia membentangkan kedua tangannya dan berputar ringan di dalam salju yang berterbangan. Lalu, dia berteriak pada Yunce dengan manis, Aku akan menari untukmu, oke? Tanpa menunggu Yunce untuk menanggapi, atau mungkin Yunce lupa untuk membalas, Putri Snow tertawa terbahak-bahak saat dia mengambil ujung roknya. Dia melemparkan sepatu indah kecilnya dan pergelangan kaki dan kakinya yang sempurna segera. Terima kasih.